Also, we impressed also of her, she also, even in the professionalness, but she also involved in many volunteer work. Ini seperti kerja sukarela. Jadi, kita harus melihat bahwa pelayanan perawatan tidak hanya di tempat in hospital, di tempat tertentu, tapi dia juga menceburkan dia atau ikut di dalam misi-misi volunteer yang berhubungan dengan pediatric oncologist. I'm very amazing of her experience. Okay, thanks. I think, yeah, this is the very long curriculum vitae of her. So, thank you, Waiwai, for your time. You can share with us the willingness to share your knowledge, also your clinical experience. So, the time is for you, 30 minutes to presentation, and then afterwards, we continue to have questions and answers. Take time for your presentation. Please help for host to control the slide, over. Slide, please. Okay, thank you. Thank you, Yuli. I think it was a very, very kind introduction. Hi, good morning, everyone. I am Yuli, nurse manager of the Inpatient Pediatric Oncology and Bone Marrow Transplant Unit of the Community Women and Children Hospital. So, thank you very much for inviting me to share on our experience on pediatric oncology care during COVID-19 and preparation of the new normality for the upcoming period. So, we'll just move on to the first slide. Next. Just a little background on my hospital. PTH plays an important role in the care of COVID-19 pandemic in Singapore, serving as the principal disease outbreak centre for pediatric oncologists. We are a 830-big hospital, which is the largest that specialise in healthcare for women and children in Singapore. The KKH Children Cancer Centre is also among the largest pediatric children cancer centre in Southeast Asia and treat approximately 65% to 70% of childhood cancer in Singapore. We typically see about 150 newly diagnosed paediatric cancer patients yearly, inpatient admission average about 20 to 30 per week, and the children day therapy, which is the outpatient centre, see another 20 to 30 patients per day. And thankfully, the COVID-19 pandemic has not prevented these cancer patients from seeking treatment in Singapore. So, on the next slide, you will be able to see the statistics from the Ministry of Health that shows the current COVID-19 status in Singapore. This is updated daily. We are still in the DosCon alert orange, which I will elaborate a little more later on. As of yesterday, we have 44,479 confirmed cases. Unfortunately, but the number has been controlled and relatively low data transfer rate. So, about 2% was paediatric case less than 17 years old, which is very similar to the literature we see for COVID-19 among paediatric population. So, in Singapore, you can see this really colourful framework. This is actually developed after the start of the outbreak in 2002, and this helps to guide us what are the precautionary measures that need to be taken to prevent and reduce the impact on infection. So, similar to your country, in mid-January, we have our first imported case and subsequently the start of the outbreak. We raised levels to yellow, which includes stringent screening criteria, isolating all patients from China, and slowly expand to other athletes who distract globally. So, at this point, we were trying to think and plan ahead. And the initial steps that we took, I think, is similar to every one of us. We make sure all our healthcare workers are fitted with N95, and they have a sticker that is on their name tag, so that reminds them which are the N95 that they are fitted with. We also conducted a series of refresher training for donning on PPE and PAPR, because a lot of this area may not be very familiar with this, as they have not used it for a long time. And there's also a designated isolation unit to take in infectious cases. The hospital also decided to proactively convert the wards with single rooms, as well as some of the clinics, to isolation units. Other than infrastructure, we also understand the importance of keeping our staff safe, and anticipate the PPE stock will also likely to be impacted with increasing demand from everywhere. So, all the paediatric units consolidated our supplies, reprioritized, and directed them to the high-risk area. And with the opening of more isolation units, as well as staff advisory, the nurses who return for overseas have to take 14 days leave of Epson. This actually really impacts our staffing level in general. The institutions have also postponed all elective surgery and non-incentious service in anticipation of the high-acuity for infectious cases. Next slide. As we expected, when the disease started to spread within the local community, the Ministry of Health raised the alert to orange, which is still the same as of now. At this point of time, we expand our screening criteria to patients who have no travel history, but have community-acquired pneumonia, or having acute respiratory illness, like just simple cough, running nose, flu, fever. They will actually be soaked and isolated. Their caregiver will be admitted in the same room if they fit the criteria as well. So, all the staff will receive a thermometer and are expected to have their temperature taken twice a day and record in an electronic form that is accessible by internet. If they have any fever episode, which is defined as the temperature of more than 37.5, the healthcare command centre and the nursing supervisor will receive an alert. As we know, healthcare staff are at the front line and are at a higher risk of contracting the disease. So, we also set up designated staff clinic within the hospital, which is compulsory for staff who have acute respiratory symptoms to visit, so that they won't go up, go to other clinics, public clinics. At this point of time, most of the institutions have also in-house testing capabilities, so we tested every staff who come to the clinic, and they will be given five days of sick leave. This is also by law, at this point of time in Singapore, as long as they have any of the respiratory illness, they are supposed to be given five days of sick leave by the medical practitioner. So, basically, the nurses can only allow to return to work when they are negative and have no symptoms, because we do not want to risk any of these nurses who might be carrier to our patients. We have temperature screening and triaging at entry points for patients and caregiver. Visitor restrictions were also placed, allowing only two caregivers per patient. There is safe distancing measure in place and emphasised. So, at this phase, we were really trying to brace for impact and at the same time to stay adaptive to the fluid situation. On the next slide, we'll show you the PPE guidelines, okay? So, this is still effective as of now. So, in patient care area, only staff providing care for suspect or confirmed cases, as well as the intensive care unit, because of the high aerolising risk that they have, are to don on full PPE, which include extended use of N95 masks up to eight hours, and eye protection, and eye protection, where every staff have their own individual eye protection, where they just have to wipe down daily, for skull and glove will be single use. So, for staff in the general ward, such as pediatric oncology, general medical or surgical unit, are to don on surgical masks. But, if they are performing any aerolising procedure, such as NGT insertion, which is common in pediatric oncology, or taking of other nasal swab, suctioning, this staff will have to don on the full PPE like they are nursing a suspect or confirmed case. Next slide. So, while the government and the hospital measure kicks in, okay, the pediatric oncology team were also assessing our own potential needs. So, we first review the workflow for patient elective admitted for treatment, calling them one day before the admission to do a phone triage and screen both the patients and caregiver. They may be rescheduled if they are coming in for any non-urgent elective surgery or scan. Caregivers who are not well are also advised to seek medical help and to change another caregiver to bring patients in. And to facilitate the communication of the phone triage for the different shift nurse, we also changed the format of the elective admission schedule shown on your left to ensure the effective flow of communications and documentation. On the next slide, for patients who were screened to be high risk of COVID-19, which include any acute respiratory illness like cough, sore throat, running nose, fever, even without travel history, They will call the oncology in charge nurse before entering to the unit. The oncology nurse will then don on the N95 mask outside the unit and bring them to the nearest isolation room to wait for the complete blood count or the full blood count result to be out. If the patient is speed for admission, the oncology nurse will then send the patient to the isolation unit to get their COVID swab testing done. So the patient will be transferred back to the oncology unit and start treatment only after the COVID swab is tested negative. Next slide. So as we know, emergency rooms can be a nightmare for our immunocompromised patients, but because of the large number of waiting patients in the emergency room. Unfortunately, we do have patients that need to go through the emergency room for admission, such as those with neutropenic fever. And to mitigate this risk, we have asked all our patients to give us a call before coming into the hospital and we will communicate to our emergency team so they can pick them up from the entry point and segregate them from the general public as soon as they are being screened as low risk. However, if they fulfill any of the screening criteria for COVID-19, they will still have to join the rest of the patients in the annexed area where the healthcare workers are in full PPE. But this group of patients will still be prioritized for admission. Next slide. As for the outpatient, our patients receive their outpatient treatment in children's day therapy. So similar to the inpatient workflow, the patients will have to call the nurse when they arrive so that the nurse can do a phone triage over the phone before allowing them to enter the outpatient center. The patient with acute respiratory illness may still be able to receive their cancer treatment outpatient, like short duration of chemotherapy, but will be isolated from the rest of the patient in a single consultation room and will be later sent to the designated clinic to sort for COVID-19 before they go home. If the patient is needed for inpatient admission, then the children's day therapy nurses will arrange and send the patient to isolation unit caring for suspect and confirmed cases. So the main objective was really to prevent or minimize any of these potentially at-risk patients to enter the pediatric oncology inpatient unit, as we are a fully positive pressure environment, which can further increase the risk and spread it as a sleep or bridge in the process of identifying this group of at-risk patients. I think really fortunately, as of now, we do not have any patient that is tested with COVID-19, but in the event that a patient is tested positive during their cancer treatment, our physician in charge will need to assess the patient clinical status and exercise their clinical judgment whether to continue with the treatment. Next slide. So some of the other precautionary measures we have was to assign three designated nurses to send patients out of the hospital and assist in procedures in other peripheral units to minimize cross-institution movement. We foresee the shortage of mass supply in the general public at a very early stage, so we managed to secure some of our stock in our pharmacy to reserve for high-risk cases such as post-transplant patients. And this patient will be able to get the mask, which is equivalent to a N95, with a doctor's prescription. The visitor control and screening was further tightened for contact tracing, so most of our multidisciplinary realm are using teleconference. The open and transparent communication from top down was definitely an important part of keeping everyone informed of the latest and most accurate information of the disease progress. As the information is rapidly changing every day, the consolidated information were available and constantly updated in our hospital intranet, that was really helpful for everyone on the ground. We also understand this is a very challenging time for all frontline staff. A carer support group was set up and all staff were given the hotline to call if they need any further support. The next slide. And in early April, the government has started the circuit breaker period for two months, where all non-essential service and school are closed. So I think in other countries, they call it a lockdown, but for us, we don't call that, we call it a circuit breaker. However, this was intended to tighten up the social distancing measures and break the chain of transmission within the community. There were also some impact to the healthcare institutions as we have to further restrict our visitor to only one caregiver. Furthermore, all non-essential service in the hospital, like our psychosocial support and rehab, are all stopped until further notice. And this can actually stress to our caregiver dealing with sick children, and would also mean that the nurses actually have to take on the supporting role for the patients and caregiver during this period. And of course, safe distancing measures are in place, more demarcation lab areas are marked out, and limited time spent on local and medical rounds. So on the next slide is where we are currently now in Singapore, okay. So a three-phase reopening plan is underway in Singapore since the 2nd of June last month. Most of the public have resumed back to school and work, as well as small group gathering of group of five, not more than five, is actually allowed. However, the healthcare institution will have to remain strict safe distancing measures, although the health institution is now allowing visitors for our patients, okay, but the pediatric oncology doctors and the infection control team still feels that due to the immunocompromised state of our patients, we will still want to stick to the rule of restricting to only two designated caregivers per patient during this hospitalization stay until the community infection is nil. Next slide. So the last few months was really a challenging and difficult period for us, which I'm sure is the same for every one of us in this webinar. And I think staffing challenge is definitely an ongoing issue, but we still have to embrace them. And in Singapore, we try to focus on some issues such as managing staff in motion so they can be better prepared at frontline and try to address some work processes as much as possible to ease some of this unsolvable problem. And I think managing patients and caregiver expectations and supporting them as much as possible are also important to keep their public fear at bay because they may not be receiving the correct information from social media. So the patient education from nurses providing the most accurate information is really, really important. At this stage, we just have to constantly adapt and even to be creative using the resources at hand to deal with the COVID-19 situation. Next slide. So as we know, telecommunication is the current new norm, just like what we are doing right now. And our ward meeting, the roll call, multidisciplinary rounds, tumour board are all using telecommunication platforms like Zoom. There was, of course, some teething issue at the beginning where people are trying to get used to the setup and also communicating across clearly. But we also realized that without the physical meeting, we can actually have better attendance like today. I think it's a really great attendance of 73 of you where we can assess anywhere at our own convenience with your mobile device, with your laptop. And this is definitely a good platform. And I think this is really the near future that we are looking about telecommunication. Next slide. So in finding creative ways to support our staff, the nursing supervisors in our unit engage our nurse on the ground daily to proactively address, issue and provide clarity. We have also created a gratitude wall where individual staff have their own little envelope and the other staff can pen and display the note of appreciations to their colleague to thank them for their dedication every day. So it was initially started among the nurses, but when the patient and caregiver walked past and they saw, they actually started writing their appreciation note and sometimes even dropping little gifts into our envelope. So these gestures really brighten up our day at work and keep us motivated to weather through the storm. Next slide. The next slide. Another challenge during the pandemic was to ensure the ground nurse received the appropriate training to keep up with their competency and new change in their clinical practice. Furthermore, for our hospital, the mass orientation program was canceled for the new nurse who joined the organizations. So we also have to look at how we can properly induct our new nurse to the unfamiliar clinical and work environment. In our hospital, we have the e-learning platform where the nurse educator would develop content based on a combination of teaching and learning methodology so it can continue to engage the nurses, including like PowerPoint slide, recorded lectures, squeeze and gaming. We also tap onto other online resources such as Cure for Kids, which have wonderful resources over there. The Sci-Op PO DC group, which Yana is leading and EBMT, YouTube have also some useful videos that can be included in their teaching material. But as much as e-learning can provide in terms of theoretical knowledge that we are learning, small group physical training is still required for skill competency. Next slide. So we also collaborated with some of the NGOs to provide activity packs and snacks for additional support for our patients. The snack card you see here is really popular. We always see our patients lighting up and get all excited when they see the nurses pushing the orange card around the ward daily. So this used to be done by the social worker. But we realized that actually the nurses who is doing this, it can actually provide them a short time out and also mental break during their fast pace and heavy workload. So we might continue to do this because it's not only benefiting the patients, but also the nurses. Next slide. And lastly, we will also need to move our patient education online so that it will be made available for our newly diagnosed patients during this busy time where their teaching time may be discounted physically. So the information board was created in a unit where the QR code is attached and the caregiver could just scan and enter the page directly to assess the material. I've also displayed a QR code here if you wish to assess it. We have recently launched our BMT transplant guidebook, which is a really wonderful resources that is written from all the different healthcare teams that is caring for the transplant patient. It is publicly available. So you can just assess it through the KKH website as well. And last slide. The next one. So this is all I have for today sharing. Just to share, this is a photo collage of all our patients and caregivers who have written a thank you note after they are discharged. And this really reminds us that we are the important heroes at Frontline and they really need us and all of you to stay safe and take care of yourself first. So thank you very much for the invitation to share my experience and I'm happy to answer any question. Okay, thank you Ms. YY for your great presentation is very complete and give us more information and then also we can learn from you. So many aspects for your what indicating for patient and also the parent of the patient. At the time so now we give time for discussion. Maybe the third aturan main dari diskusi kita kali ini untuk tanya jawab untuk khusus untuk Ms. YY jadi pertanyaannya langsung boleh di mute di unmute lagi apa namanya micnya apabila ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan tiga pertanyaan untuk sesi pertama. Saya lihat Dian Ramawati akan bertanya langsung kemudian yang berikutnya ingin bertanya untuk siap saja ya karena saya hanya buka sesi dua sesi pertanyaan untuk ini nanti berikutnya maksimal tiga pertanyaan lagi. Silakan Dian Ramawati untuk pertanyaannya. Ms. YY is this the first question for you. Thank you, thank you so much for the experience sharing with us and then I will have a question about the chemotherapy procedures. So is there any changes in consideration for children during the pandemic to have chemotherapy and then what kind of precautionary measures have been done before during and after chemotherapy during the pandemic. So is there any change in consideration for children to have chemotherapy during this pandemic. Yeah, as I have mentioned, I think for, so usually we will try to make sure that if they do have any symptoms and they fall under the category of suspect, they will actually be swab first. So once they swab because our turnover time for the swab to come out is only about three hours, three to four hours, so we can afford that delay. And once the swab is negative, then we will proceed on for the cancer treatment like chemotherapy. But of course, we were also thinking of scenario what if it's positive. Yeah, so the doctors were discussing if it's a positive, then of course, we will need to assess the patient's clinical condition. Whether the respiratory symptoms or this, is it mild or is it serious. But if you look at the literature widely, actually, for pediatric patients, most of them tolerate, I mean, even if they have a COVID-19 positive, they are generally really well. So even in our general patients who have COVID-19 positive, they are usually playing and they just stay throughout the admission and until their COVID-19 is negative. So I mean, it's really, really depending on the patient's clinical condition, whether we will decide on the cancer treatment or not. Yeah, as for the precautionary measures, I think for us, it's really to actively pick up any people who is suspected to have COVID-19, rather than letting them to enter the unit and realize that they do have it. Yeah, so that's why our screening criteria is more stringent. We isolate people more widely, and once we can determine that they are negative, then we will de-isolate them and return back to the oncology unit. Yeah, I hope that answers your questions. Thank you. Okay, Lian. Sudah jelas untuk jawabannya? Can I have one more, but after the chemotherapy, is there any like discharge planning notes or message for the patient? I see. Okay, I think that's a good question. So actually during the pandemic itself, we did reinforce to our patients, please do not go out to the public places. Yeah. Anyway, for our patients, usually they tend to just transit between hospital and home. Yeah, so we tell them to just stay the same and don't take public transport. If they can, take a taxi. And also at home, if anybody starts to have symptoms, they should be isolated and give us a call. So because the Ministry of Health have also extended the screening criteria. So for patients who are at home, but they have been actively receiving cancelled treatment, if they are exposed to any of the patients with AR symptoms and they do have themselves, they actually may need to come to the hospital to do a swab. Yeah, to rule out that whether they have COVID-19. But after they do the swab, they can still go home. It's just that we advise them to stay at home and then we will inform you about the swab result. Until it's negative, then they can actually return back to normal. Yeah. And if it's positive, they will be called back to the hospital. So, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Terima kasih, Miss Waiwai. Jadi, apa, pertanyaan tadi, bagaimana precaution-nya, apa, atau pada anak dengan di kemoterapi, kondisinya apakah berbeda sebelum dengan sesudah dari COVID, tapi di sana hampir sama dengan kita bahwa. Yes, it's quite similar for we have screening here for any patient who has chemotherapy, but the difference is maybe in the screening itself. Mostly in our hospital before swab, we have like rapid tests because the result is very fast. And then also I think if the result is positive, and then continue to the swab. But in your place, you directly use screening for swab test. I think it's more better. Thank you. Saya rasa jawabannya sudah jelas ya. Tidak perlu saya terjemahkan lagi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dua pertanyaan lainnya mohon untuk pertanyaan satu pertanyaan saja setelah jawaban selesai boleh dilanjutkan tapi pertanyaan itu mungkin kalau yang belum jelas gitu dan supaya tidak terlalu panjang oke. Dua pertanyaan lainnya yang langsung bisa disampaikan silahkan. Ibu Dina Apriani. Oke Ibu silahkan langsung untuk bertanya. Oke. Thank you. Thank you for your experience and for your sharing about your experience. It's very interesting. We talk about telecommunication in the new normal because I think in Indonesia, we really not perfect to do that. So, I want to ask you about the telecommunication. The first question is about what is the main purpose of the telecommunication for the children who got a chronic disease. And then it is routinely conduct in your country and it is provided for small group or individual or person or person by person because I'm not really a detail understand about it. Thank you. Okay. Okay. Why can you answer directly? It's about telecommunication, the main purpose. I think the question is for what the problem not only for oncology patient or general patient. For all of the children who got this. Yeah. On your hospital. This is also is like routine before COVID is already done the telecommunication or only for after we have COVID. Thank you. Thank you for. Can you explain? Thank you. It is a very good general question. So, I think for the pediatric oncology, we don't have telecommunicating with the patients themselves yet. Okay. But I know in our hospital, we do have telecommunicating service for some of the diseases. Some of the chronic diseases where the pharmacies, if I'm not wrong, we actually have a program like the pharmacies and the doctors and even the home care clinic where they will actually telecommute with the patients from home so that they don't have to come to the hospital to actually physically see them. So, this is already happening before the COVID-19 start. And it has been very, very well received. The patients and parents are happy because they don't have to pack everything, make their way to the hospital. And then you have waiting time to see the doctors. And then once you finally see them, yes, it is still through the consultations, but it is very similar experience even through telecommunicating. So, we do have this service available already even before the COVID-19. And it is something that definitely after this, we will still explore on, especially for oncology. Some of our programs, we are considering like the survivorship program where we catch up with the survivors through interviews and making sure that they are okay. And then we will schedule them to hospital only when necessary, like for example, blood tests, all of this that you really need to return to the hospital. Yeah. And I would say, as compared to the Western countries like US, like Europe, I think in Asia, even in Singapore, we are also still trying to see how we can do this telecommunicating with patients. Okay. Thank you for the clear answer. Dina, is already clear the answer? So, telecommunication di sana sudah biasa sebelum COVID-19 terjadi, tetapi memang mereka mau mengembangkan lebih lanjut ya, seperti negara maju lainnya. Jadi tantangan buat kita sebenarnya sebelum, untuk kita tidak hanya COVID-19 sebelumnya, untuk ke depan bahwa pengembangan telecommunication for anak-anak, pelayanan pada anak-anak ini merupakan suatu tantangan ya. In Indonesia, telecommunication di sana, sebelumnya itu sangat rar, tetapi sekarang ada beberapa hospital, terutama khusus, terutama khusus. Tidak. 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 saya hanya curious about the what PPA or APD here APD or PPA Personal Protective Equipment most most of the your nurses using N95 for for the face mask most of nurses using this one on your what on your surface for the children I saw the yeah actually because we want to also conserve our stock so N95 mask is only used in high risk area so for isolation unit that is nursing suspect or confirmed cases or intensive care unit because intensive care unit we know they have a lot of the ventilator so it's aerolizing so they is a mask for them to wear N95 throughout their shift okay but pediatric oncology unit actually we are the cleanest unit in the whole hospital yeah so most of the time we wear surgical mask unless uh if let's say there's aerolizing procedure like I say inserting NGT suctioning then yes we will still advise our nurse please put on a PPE this is just a preventive measures okay thank you it's quite similar here the procedure and regulation I think this uh already yeah okay this the time I think uh for uh discussion is uh quite enough um do you have something to uh give uh what for us uh before you left the room miss YY do you have something uh to say for Indonesian nurses uh especially for pediatric nurses um I think thank you thank you very much for inviting me to share my experience uh I would really love to uh hear from all of you as well because I think the challenges that you have is very different from us and I think even more challenging and more difficult and I really respect all the nurses out there especially in countries like yours and I uh I have already said in the last slide uh please take care of yourself and keep yourself safe because uh all of us need to remind I mean nurses a lot of times we take care of people we forget about ourselves so I think all of you are great heroes for the care of patients so uh take care of ourselves and let's stay safe and weather this storm through together as a global nation yeah thank you okay okay thank you thank you thank you for your time uh maybe next time I will invite you more okay thank you see you thank you i hope stay safe okay stay safe okay kita lanjutkan kita lanjutkan untuk this dua diskusi berikutnya eh eh untuk pembicara kedua adalah pembicara dari rumah sakit fatmawati tentang eh topiknya pemantauan kegawatan penyakit kronik pada anak eh sebelum ini masih berikutnya eh untuk berikutnya cara kedua adalah pembicara kedua adalah pembicara kedua adalah pembicara dari rumah sakit kronik pada anak eh sebelum ini masih berikutnya eh untuk berikutnya kedua adalah pembicara dari rumah sakit di rumah sakit mawati tentang eh topiknya pemantauan kegawatan penyakit kronik pada anak eh oke tadi ada eh oh ya kok nggak salah ya oke eh eh maaf ada gangguan teknis untuk dua pembicara berikutnya sebelum dimulai aturan main untuk tanya jawab eh mohon untuk para partisipan segera untuk mengajukan pertanyaan dengan chat dengan menulis di room bagian room chat kemudian nanti akan diseleksi disi diseleksi pertanyaannya apabila waktunya mencukupi kita akan ajukan pertanyaan ke narasumber kemudian eh pertanyaan juga to the point ya ya kenal tertulis dan dan keterbatasan waktu tulis nama-nama siapa yang bertanya nama dan narasumber yang dituju ya jadi ada dua nanti narasumber jadi tulis nama anda kemudian narasumber kemudian pertanyaannya apa to the point dan silahkan tulis di di room chat oke untuk pembicara kedua mohon ditayangkan CV sedikit mengenai CV pembicara kedua beliau adalah ibu ibu Nur Hidayatun biasa kita panggil namanya ibu Nurhi ya Bu Nur ya beliau bekerja di rumah sakit Fatmawati adalah spesialis keperawatan anak dan lahir di Cirebon tahun 84 ya beliau jabatan terakhir beliau adalah terus aja untuk CV-nya tanggung jawab beliau di rumah sakit kalau nggak salah itu ketua sub mutu profesi keperawatan sub mutu ya sub mutu komite keperawatan kemudian beliau aktif di beberapa organisasi khususnya di PPI Pani banyak kontribusi juga untuk namanya pelatihan-pelatihan di PPI Pani khususnya untuk bidang onkologi anak saya rasa itu saja untuk perkenalannya dan lebih lanjut nanti akan bertemu langsung dengan beliau ya dalam presentasinya ini silahkan ibu Nur 30 menit untuk presentasinya ya baik terima kasih apakah suara saya sudah saya rasa sudah cukup tepuknya mungkin micnya agak di ini kan ya jauhkan ya apa terlalu eho Mbak ya micnya kenapa terlalu kencang ya halo ya sudah bisa kita mulai mau share slide show tapi nggak bisa ditekan ya slide show iya belum saya bantu ya Mbak Ria tolong dibantu boleh di ok mungkin Mbak Nur bisa di bisa di stop oh ayo yang di yang di ya ya oke saya coba saya coba bisa kain oh bisa oh iya ya sudah terlihat jelas kah sudah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman perawat seluruh Indonesia khususnya perawat anak kali ini di acara webinar tipani yang ketiga saya akan menyampaikan tentang tentang pemantauan kegawatan penyakit kronik pada anak eh saya sendiri ya adalah memang perawat anak dan saat ini saya diberi amanah di kasut butuh profesi keperawatan tetapi meskipun seperti eh saya di kasut butuh komite keperawatan tapi saya tetep eh ke ruangan anak karena memang sudah passionnya di anak ya jadi klinisi kemudian saya alumni eh spesial perawatan anak eh pada tahun 2014 saya bareng sama Bu Mediana yang sama-sama narasumber juga di sini baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan lanjutkan untuk eh ke materi jadi harapannya setelah teman-teman semua perawat eh mengikuti seminar kali ini teman-teman bisa mengaplikasikan bagaimana penantauan kegawatan penyakit kronik pada anak nah kita ketahui bahwa eh saat ini covid ke-19 sudah eh terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia kemudian karena memang angkanya tidak kunjung turun juga termasuk di Indonesia jadi ada kebijakan untuk eh eh adanya new normal ya jadi normal yang baru bagaimana sih kita menghadapi new normal ini nah saat awal pandemik mungkin kita sudah pernah melihat eh eh apa namanya anjuran dari idai bahwa ketika tidak dalam kondisi darurat anak-anak tidak diharapkan untuk eh berkunjung ke pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit ataupun SMA jadi kalau tidak ada keluhan demam tinggi diare terus menerus sesak nafas itu tidak dianjurkan untuk eh berobat ke rumah sakit tetapi eh dengan berjalannya waktu seiring sudah sebulan dua bulan tiga bulan mungkin eh kondisi tersebut akan eh yang saat ini berpengaruh terhadap kondisi-kondisi anak terkhususnya juga eh anak kemudian kita ketahui untuk perkembangan covid di Indonesia memang setiap harinya semakin banyak kasus yang positif begitu juga yang meninggalnya diantaranya memang ada kasus anak di eh di sana di rumah sakit Fatmati sendiri memang ada ruangan khusus untuk merawat eh pasien-pasien covid eh 19 ini nah terkait dengan penyakit kronik pada anak penyakit pada kronik pada anak tuh eh banyak eh macamnya jadi kalau kita bicara perawat anak itu tidak spesifik dia eh tidak seperti khusus pada pasien dewasa hanya penyakit dalam eh endokrin atau apa tapi kalau untuk anak bisa semua eh penyakit bisa ada di situ khususnya juga penyakit kronik nah yang termasuk penyakit kronik diantaranya adalah pasien-pasien kanker pasien-pasien yang mengalami gagah ginjal kemudian pasien yang mengalami diabetes militus terutama tipe satu ya yang dari kecil sudah mulai eh dia mendapatkan eh mengalami diabetes kemudian asma dan juga yang lainnya mungkin dalam pertemuan kali ini saya akan eh berdiskusi tentang kegawatan pada kanker gagah ginjal dan diabetes yang lainnya mungkin eh eh teman-teman bisa mempelajarinya di luar kesini nah untuk kegawatan onkologi sendiri bisa terjadi eh karena berbagai macam faktor diantaranya mungkin memang karena gejala awal dari penyakit kankernya atau juga bisa eh merupakan komplikasi dari penyakit kanker itu sendiri dan juga mungkin juga karena eh komplikasi dari terapi jadi kita ketahui kalau kanker itu kan terapinya ada kemoterapi radioterapi atau transplantasi eh stem cell ya itu yang akan menimbulkan beberapa eh kegawatan juga atau juga memang karena kecepatan pembesaran masa terutama tumur-tumur solid ya yang dia eh ekspansi masanya cepat sehingga bisa menyebabkan gangguan terhadap organ-organ yang lainnya nah untuk kegawatan pada kanker itu sendiri ada berbagai macam yaitu diantaranya adalah tumor tumoralisi sindrom kemudian hiperleukocytosis kemudian diseminated intravascular coagulation respiratory emergency fever and metropenia atau kita sebut febril metropenia dan juga netropenicolitis yang akan kita bahas di sini tidak semuanya ya karena waktu juga ya terbatas jadi disini kita akan membahasnya tumoralisi sindrom hiperleukocytosis diseminated intravascular liver coagulasi dan fever metropenia nah dalam menangani kegawatan pada kanker ini kita sebagai perawat anak harus tahu bagaimana mengantisipasinya bagaimana mencegahnya dan juga bagaimana mengenali serta menangani kegawatan jadi bagaimana kita sebagai perawat anak kritikal tinggi kita ketika merawat pasien anak sudah jalan oh iya kalau pasiennya seperti ini berarti akan terjadi ini kalau terjadi ini berarti kita harus melakukan pemantauan ini jadi harus seperti itu nah untuk tumor lisis sindrom sendiri itu adalah lisisnya sel kanker jadi bisa terjadinya secara spontan nah ketika sel kanker ini lisis maka akan menyebabkan kekacauan metabolisme sel nah kita ketahui ya di dalam sel itu ada namanya DNA kemudian ada fosfat, kalium, sitokinina nah item-item ini dia akan mengalami kekacauan metabolisme yang pastinya dari sel itu akan mengganggu ke jaringan dari jaringan akan mengganggu ke organ dan akhirnya ke sistem tubuh si pasien itu sendiri kemudian kita bisa mengenali gejala tumor lisis sindrom itu dari gejala klinis dan juga dari pemeriksaan laboratorium nah pada umumnya tumor lisis sindrom ini bisa terjadi sebelum kemoterapi atau juga sampai 5 hari setelah kemoterapi atau puncaknya bisa terjadi pada 24 jam sampai 40 jam setelah mulainya ada gejala jadi memang pemantauan pada pasien-pasien kanker itu terutama pasien yang kemoterapi di fase induksi kita memang harus ketat untuk pemantauannya karena menghindari tadi untuk mendeteksi lebih awal gejala tumor lisis sindrom ini nah kalau kita lihat untuk terjadinya tumor lisis sindrom ini di mana terjadi lisis sel maka akan terjadi pengeluaran atau pengeluaran kalium ya sehingga terjadi hiperkalemia dari sel ini kita ketahui kalium ini berfungsi dalam proses depolarisasi di dalam sel untuk pergerakan nah ketika terjadi hiperkalemia maka akan mempengaruhi pasien ini mengalami aritmia kemudian kerusakan DNA sendiri kita ketahui bahwa DNA itu ada namanya ikatan asam nukleat sama basa pirimidim ya dan ini juga akan mempengaruhi terjadinya hiperuresemia dan hiperfosfatemia nah hiperuresemia dan hiperfosfatemia ini akan mempengaruhi akan bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak kemudian pasien ini dengan adanya tumor lisis sindrom maka ikatan kalsium dengan fosfat akan meningkat sehingga kalsiumnya tidak bergerak sendiri di dalam sel tapi berikatan dengan fosfat yang akan menyebabkan hiperkalemia kita ketahui juga kalsium juga fungsinya salah satunya di dalam depolarisasi sel juga mempengaruhi kontraksi otot apabila terjadi hipokalsemia maka pasiennya bisa mengalami kejak dan juga disariknya atau gagal ginjal nah selain itu pada tumor lisis sindrom terjadi pengeluaran sitokinin yang banyak sehingga mempengaruhi atau dapat menyebabkan kegagalan pada multi organ pasien tersebut jadi failurenya bisa multi organ nah tumor lisis sindrom sendiri terjadi pada pasien-pasien dengan grade lymphoma yang stasinya sudah sedih melanjut atau masanya sangat besar nah pada kondisi tumor lisis sindrom ini terjadi kadar asam urat dan LDH nya sangat tinggi nah mungkin kalau pada pasien dewasa kita familiar lah ketika pasien itu asam uratnya tinggi dia akan mengalami nyeri pada persediaan karena terbentuknya kristal-kristal asam urat ya di dalam persediaan sehingga dia mengalami nyeri nah begitu juga dengan pasien-pasien yang tumor lisis sindrom karena tinggi asam urat di dalam jaringan maka pasiennya pun akan mengalami nyeri seluruh tubuh kemudian juga karena infiltrasi organ diantaranya pada hepar dan juga spen hal ini juga bisa terjadi karena sensitifitas terhadap terapi juga intensitas terhadap terapi nah atau tumor lisis sindrom ini bisa terjadi ketika di awal sebelum dia mengalami cancer dia sudah mengalami gangguan ginjal jadi gangguan ginjalnya sudah ada sehingga ini akan memperberat terjadinya tumor lisis sindrom nah pemantauan yang kita lakukan terhadap tumor lisis sindrom ketika ini terjadi otomatis tingkat kesadaran pasien pasti akan berpengaruh jadi kita sebagai perawat harus memantau tingkat kesadaran pasien kita ketahui kalau misalnya di rumah sakit yang sudah menerapkan dan pediatric early warning system sudah diantaranya adalah ada pemantauan terhadap kesadaran dari pasien jadi setiap kalau dulu mungkin untuk pemantauan tingkat kesadaran hanya persif tapi kalau tergantung kalau untuk sekarang dengan diberlakukannya pediatric early warning system kita bisa memantau tingkat kesadaran sesuai dengan kondisi pasien jadi ketika skornya tinggi maka kita akan lebih intens untuk memantau kondisi pasien begitu juga dengan tanda vital tanda vital juga termasuk salah satunya di early warning skor sistem di anak nah kita pantau bagaimana tensinya bagaimana nadinya bagaimana suhunya dan juga pada pasien-pasien dengan tumor lisis sindrom ini pada umumnya terjadi atau mengeluh adanya nyeri abdomen kemudian nyeri punggung seperti yang tadi dijelaskan bahwa salah satu tanda gejala dari tumor lisis sindrom adalah terjadinya hiperuresim jadi bisa mengalami nyeri pada seluruh tubuhnya kemudian pada pasien ini juga dapat menyebabkan terjadinya muntah bahkan juga kejangnya jadi ketika kesadarannya menurun pasiennya bisa mengalami kejang bisa mengalami kram, juga diaret kemudian juga kita pantau juga rehidrasinya bagaimana intake output cairannya nah pada pasien tumor lisis sindrom juga bisa terjadinya spasma otot karena tadi hiperkalemia dan hipokalcemia tadi kemudian selain pemantauan klinis dari pasien yang perlu kita perhatikan juga adalah pemeriksaan laboratoriumnya diantaranya adalah pemeriksaan elektrolit yang kita ketahui elektrolit yang standar itu adalah natrium, kalium, dan klorida tapi juga untuk pemantauan tumor lisis sindrom perlu adanya pemantauan elektrolit yang lainnya seperti kalsium dan juga fosfat kemudian untuk asam urat juga kita harus periksakan karena pada kondisi-kondisi tumor lisis sindrom ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa terjadi hiperulosemia jadi asam uratnya sangat tinggi di dalam darah kemudian tidak kalah penting juga untuk pemeriksaan fosfat kemudian hitung jenis lukosid dan juga pH darah atau kita bisa tahu pH darah dari pemeriksaan AGD kemudian pemeriksaan asam laktat pemeriksaan asam laktat ini pengaruhnya dengan metabolisme anaerob karena pada munculnya pasien-pasien dengan tumor lisis sindrom juga oksigenasinya kurang sehingga mempengaruhi dari metabolisinya kemudian karena adanya hiperkalemia otomatis juga kita harus pantau bagaimana gambaran EKG-nya apakah dia mengalami televasi atau bagaimana kemudian pada pasien-pasien yang dengan tumor solid imaging atau pemeriksaan radiologi juga tidak salah penting karena untuk mengetahui bagaimana ukuran dari masa si pasien masa dari tumornya atau masa dari kansernya kecuali kalau pasiennya leukemia kalau leukemia tidak diperiksakan untuk radiologi tapi lebih kepada pengantauan laboratoriumnya nah, untuk kegawatan yang selanjutnya pada pasien cancer adalah hiperleukositosis nah, leukosit yang normal itu pada umumnya hanya 10.000 pada anak-anak tapi pada pasien yang dengan kegawatan kanker itu leukositnya bisa sampai lebih dari 100.000 per umum nah, pada kondisi seperti ini hiperleukositosis maka terjadi diskositas darah yang meningkat kemudian sel blast yang terlalu banyak kemudian sel blast ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel leukosit yang matur sehingga akan menyebabkan terjadinya oklusi dan mikrosirkulasi pada pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya sindrom leukostasis nah, sindrom leukostasis ini disini terjadi peningkatan blast baik myeloblastnya lebih banyak dibandingkan infoblastnya kemudian tadi yang seperti saya jelaskan terjadi peningkatan fisikusitas darah sehingga menyebabkan kerusakan dini pembuluh darah nah, pada kondisi hiperleukositosis yang sangat berat berat, yang jumlah leukostasisnya lebih dari 300 ribu pasien ini bisa menyebabkan perdarangan sistem secara pusat dan juga perdarangan di pulmonalnya nah, untuk sindrom leukostasis ini akan menyebabkan pasien-pasien ini perfusinya menjadi buruk sehingga bisa menyebabkan hipoksia nah, hipoksia pada jaringan pada sel menyebabkan metabolisme anaerob ketika terjadi metabolisme anaerob otomatis juga akan terbentuk asam laktat sehingga pasiennya akan menyebabkan asidosis atau pH darahnya menjadi lebih asam nah, kita ketahui ketika pH darah tidak dalam batas normal baik dia mengalami asidosis ataupun alkalousi terutama asidosis itu bisa menyebabkan pasiennya juga gagal nafas kemudian pada kondisi-kondisi seperti ini asidosis ini bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah sehingga pasiennya akan mudah sekali perdarahan nah, ini ketika ada gejala sindrom leukostasis pada sistem sara pusat dan pulmo maka pasiennya bisa mengalami pusing penglihatannya kabur kemudian pinitus, ataxia, delirium kemudian distensi venaretina dan juga perdarahan retina kemudian untuk perdarahan atau sindrom leukostasis di pulmo bisa dikenali dengan gejala dispenuh hipoksia dan juga gagal nafas jadi, otomatis kita harus mengobservasi ini semua apakah terjadi pada pasien atau tidak ketika ada gejala yang marah ke sini kita harus sudah warning dan sudah langsung harus melakukan kolaborasi ataupun melakukan tindakan untuk menangani pasien ini nah, pemantauan hiperlokositosis sendiri untuk pasien-pasien hiperlokositosis tidak bisa dirawat di ruang perawatan biasa minimal pasienannya harus dirawat di ruang high care unit dimana harus memang kita harus pantau tanda vitalnya setiap paling tidak setiap jam kemudian respon nyerinya nah, untuk pemeriksaan darah lengkapnya itu biasanya rutin daily ya setiap hari kita akan melihat lokositnya itu berapa apakah ada penurunan atau tidak dengan terapi yang sudah diberikan bagaimana urinnya kita lihat pH urinnya kalau dia masih apa namanya bersifat asa berarti kita masih harus melakukan alkalinisasi lagi terhadap pasien ini supaya akan lebih baik kemudian juga karena hiperlokositosis sendiri memang tadi akan menyebabkan hipoksia salah satunya di pulmo juga akan menyebabkan sesak jadi pasien-pasien ini memang harus dalam perawatan yang intensif kemudian untuk mengetahui pasien ini kita pastinya harus mengetahui apakah pasiennya cyanosis bagaimana CRT-nya kita ukur berapa detik kemudian saturasi oksigennya nah untuk pediatric early warning score system saat ini saturasi oksigen sudah dimasukkan jadi menjadi bagian utama juga dalam pemeriksaan mendeteksi gejala kegawatan pada anak kemudian kita juga bisa memantau apakah pasiennya mengalami penglihatan kabur kita periksa palpasi bagian abdomennya terjadi hepatomegali apakah juga terjadi sprenomegali dan juga kita lihat atau pantau adanya adenopati kemudian yang paling tidak paling penting adalah pemantauan intake output cairan karena pada pasien ini harus rehidrasinya baik jangan sampai dia pasiennya mengalami kekurangan cairan dengan adanya hiperlokositosis kalau terjadi kekurangan cairan akan memperberat kondisi dari pasiennya jadi betul-betul intake output cairan ini harus kita pantau kita hitung diuresisnya kita pantau urine outputnya kemudian juga intakenya baik dari oral maupun dari parenteral kalaupun dari parenteral kita harus memantau betul kondisi dari intravena katheternya baik dari peripheral ataupun dari sentral jadi kita memastikan bahwa cairan parenteralnya itu masuk ke dalam tubuhnya jangan sampai misalnya kondisi impusnya bengkak kita biarkan begitu saja dibiarkan terlalu lama untuk pasiennya dipasang kembali jadi harus betul-betul kejar-kejaran dengan waktu untuk rehidrasi ini jadi jangan sampai pasiennya delay atau mengalami kekurangan cairan karena memang awarenya kita yang kurang terhadap intake output cairan ini kemudian kegawatan selanjutnya yang terjadi pada pasien kanker bisa terjadi diseminated intrafastular coagulation dimana pasiennya mengalami perdarahan yang hebat disini terjadi konsumsi platelet atau trombosis dan juga faktor pembekuan kemudian terjadi mikroangliopati dan juga hiperfibrinolisis pada umumnya kondisi ini disebabkan karena sepsis dan juga pada pasien-pasien yang legeminya serta tumor solid yang mengalami metastase nah pada perdarahan masif ini kalau misalnya kondisi ini sudah terjadi terjadi perdarahan masif kita tidak bisa menghentikan untuk perdarahannya akan sulit ya jadi dengan pemberian terangkusi pun harus sito biasanya dengan kondisi-kondisi seperti ini tidak lagi menunggu yang apa namanya permintaan darah ke PMI atau UTD UTD-nya lama gitu kalau bisa dengan HB misalnya ada perdarahan itu harus segera langsung bisa masuk kalau misalnya perdarahan masif ini terjadi apalagi terjadinya di perdarahan otak otomatis akan susah menghentikannya dan ini juga bisa menyebabkan kematian yang cepat pada anak-anak jadi pasien-pasien kanker yang mengalami kondisi kegawatan ini perdarahannya sulit dihentikan dengan bantuan transfusi pun kan kondisi pasien-pasien seperti ini biasanya suhu tubuhnya juga tinggi jadi memang kadang-kadang kita perawat dilema ketika suhu tubuh tinggi pasiennya harus mendapatkan transfusi tapi berkejaran dengan waktunya 10 menit lagi oh iya iya terima kasih Bu Yuli nah kondisi ini juga pada umumnya disebabkan oleh kondisi sepsis pada pasien-pasien kanker atau memang keganasan yang tadi metastasennya sangat luas nah disini terjadi aktivasi koagulasi secara sistemik yang menyebabkan perdaraan masif juga trombosistem serta kegagalan pada organ nah ini kita bisa lihat ya saya pernah punya pengalaman merawat vaksin dengan perdarahan masif dan juga terjadi perdarahannya di intrakramial ini sulit sekali untuk berkejar untuk mengatasinya karena meskipun terjadi perdarahan gak mungkin juga ada perdaraan intrakramial dilakukan pemberdahan karena kondisi ini berbeda dengan kondisi yang lain nah ini pemantauannya ya pada pasien-pasien yang beresiko mengalami perdarahan otomatis kita harus pastikan betul pasiennya dia harus bedres total semua kita bantu kemudian hindari falsafah manuver kalau ada batuk usahakan batuknya diatasi ya jadi jangan sampai dia terjadi penekanan nah kemudian kita bisa mau observasi semuanya ini baik terdapat kesadaran epitaksis melena dan hematuri atau juga perdarahan di kulit oh ya untuk ini kalau kita melihat di kulit saja sudah ada perdarahan jadi kita sudah berpikir di organ dalam pun akan terjadi perdarahan jadi harus kita berpikirnya seperti itu kalau di kulit terlihatkan berarti di dalam pun akan terjadi perdarahan jadi kita memantau kalau perdarahan intrakramial seperti apa kemudian kegawatan yang selanjutnya adalah di kanker ada feblinotropeni nah feblinotropeni ini juga merupakan kegawatan yang hampir sama seperti dengan kondisi penyakit jantung yang bisa tiba-tiba gitu ya nah feblinotropeni ini terjadi misalnya biasanya mengalami demang demangnya disuruhnya misalnya 38,3 dalam satu kali sehari atau 38 dalam 24 jam itu bisa mengalami dua kali meskipun dia diberikan terapi antipiretik nah kita lihat nanti absolute nitrofil countnya ya kita bisa menghitung dari WBC dan nitrofil segmen dan nitrofil batangnya biasanya kita lihat dengan pemerisaan diff count atau gambaran hitung jenis leucosid ya kita bisa lihat nanti nanti bisa diklasifikasikan apakah kategorinya ringan sedang ataupun berat nah pada feblinotropeni ini pada umumnya terjadi hampir di 70% pada pasien kanker dan juga untuk pasien ALL kejadiannya cukup tinggi 84,3% dan juga pada pasien-pasien yang mengalami menjalani kemoterapi fase induksi dia bisa mengalami feblinotropeninya nah ini kita bisa mematau suhu tubuhnya ya darah lengkapnya terutama jenis leucosidnya kemudian kita bisa memastikan dari kultur darah kultur urin untuk mengetahui apakah ada infeksi baik itu gram negatif bakteri gram negatif bakteri gram positif kemudian virus jamur itu juga bisa mengetahui dari hasil kulturnya kemudian kita memastikan lagi bagaimana klinis pasien terhadap infeksi infeksi baik di saluran pernafasan pencernaan dan semua sistem yang untuk pemantauan infeksi ini jadi feblinotropeninya ini terjadinya sistemik sehingga infeksinya bisa juga terjadi pada sistem seluruh tubuh kondisi ini harus kita pantau yang pasti itu adalah vital sign atau early warning score systemnya ya dan juga tanda infeksi lokal maupun sistemik nah pemeriksaan peninggainnya seperti yang tadi dijelaskan bahwa darah lengkap kultur darah kita evaluasi prokasotoninnya CRP nya kemudian kalau ada infeksi di pernafasan bagaimana rosentoraksnya nah untuk kondisi pandemik ini kita sudah familiar sekali dengan hand hygiene saya rasa hand hygiene ini memang sangat penting dilakukan bukan hanya sekedar hand hygiene tapi juga terhadap bagaimana enam langkahnya karena dengan enam langkah yang benar otomatis juga akan menghindari transfisi kuman dari tangan kita kepada pasien ini juga penting untuk pasien-pasien yang untuk menghindari febrenitor ini untuk pasien-pasien febrenitor ini juga kita tempatkan di ruangan khusus tidak bercampur dengan kondisi penyakit yang lainnya apalagi kondisi penyakit infeksi karena kondisi pasien ini imunnya sedang menurun sehingga dia ditempatkan di ruangan isolasi imunokompromis jadi saya tekankan di sini untuk seluruh perawat anak Indonesia yang merawat pasien ingat cuci tangannya dengan enam langkah yang benar dan juga five momennya juga dikerjakan itu tidak hanya ketika setelah kontak dengan pasien tapi five momen itu yang harus kita betul-betul terapkan selanjutnya adalah kegawatan pada chronic kidney disease atau gagal ginjal di sini di Indonesia sendiri menurut nekrologi anak tahun 2017 terdapat 212 anak maaf waktu 5 menit lagi iya iya bu saya lanjut saja jadi untuk gagal ginjal ini yang perlu kita kita pantau adalah yang pertama adalah ada kreatinin dan ureumnya di dalam darah dan juga volume urin volume urin ini kita tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa intake output cairan itu penting jadi ketika pasien dalam 4 jam tidak ada outputnya jangan langsung oh ya sudah kita lihat lagi bagaimana intake oralnya intake parentalnya jadi kalau misalnya tidak keluar kita bisa sudah tidak bisa lagi tampung kita langsung kalpasi blastnya ada isinya atau enggak jadi kita memang betul-betul harus memantau urin output ini secara ketat nah ini lanjut saja ya ini nah untuk kegawatan pada DM kegawatan pada diabetes melitus pada anak itu bisa terjadi hipoglikemi hiperglikemi atau ketoasidosis diabetikum atau KAD mungkin untuk hipoglikemi dan hiperglikemi sudah familiar kita langsung saja ke KAD ya untuk ketoasidosis nah di sini ketoasidosis ini terjadi pada pasiennya terjadi penumpukan keton karena metabolisme dari lemak di mana kita ketahui secara bikinnya bahwa metabolisme lemak hasil akhirnya adalah keton keton yang menumpuk di dalam darah maka akan menjadi ketosis nah dengan penumpukan keton ini menyebabkan pH darahnya akan menjadi asam atau pasiennya menjadi asidosis nah untuk ini ya kita bisa lihat pasiennya mengalami asidosis tapi tidak dengan pemberitaan AGD kemudian tanda gejalanya biasanya pasiennya mengalami nafas cepat tapi dalam atau yang kita bisa kita kenal dengan kusmaul ya kemudian pasiennya mengalami konfusi atau letargi menurunkan kesadaran dan juga nyeri abdomen kita pastikan lagi dengan pemeriksaan darah melalui AGD dan elektrolitnya dan juga tidak tidak kalah pentingnya adalah dengan gula darahnya dia berapa nah disini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada pasien KAD terjadi hiperbikemi ketosis dan juga asidosis nah tanda gejalanya bisa nafasnya cepat nafasnya bau keton ya kemudian pasiennya pasiennya dehidrasi mulutnya sangat kering kemudian bisa terjadi mual muntah dan juga letargi nah disini KAD sendiri adalah klasifikasinya dari ringan sedang dan berat kita bisa melihatnya dari hasil pemeriksaan AGD nya kita lihat dari pH dan karbonatnya kita bisa lihat berapa kadarnya kemudian kita bisa mengkaji bagaimana mual muntahnya ada keluhan poliuri atau tidak poli dipsi kehilangan berat badannya berapa kilo kemudian tadi nafasnya bau keton atau tidak pasiennya mengalami letargi dan juga nyeri abdomen nah untuk pemeriksaan fisik yang penting pada pasien yang terjadi kegawatan pada KAD ini kita memang ditempatkan di ruangan high care ya minimal ataupun di ruang tergantung dari kondisinya tapi minimal di ruang high care yang di tanah kita observasi tanda vitalnya bagaimana mukosa bibirnya CRT nya kemudian kulitnya dari warna tubuh kulitnya kemudian gejala dari asidosisnya kita bisa apa yang nafasnya bau keton atau tidak bagaimana frekuensi atau irama nafasnya nafasnya cepat dalam kemudian status mentalnya ya atau status neurologisnya ya pediatif GCS dari anak kemudian tanda infeksi juga tidak kalah penting juga untuk di di observasi pada pasien-pasien dengan KAD ini ini referensi yang saya ambil terima kasih semoga dapat menyimak dapat dipahami terima kasih Bu Yuli karena memang penyakit kegawatan pada penyakit kronik ini sangat luas jadi teman-teman mungkin bisa mengambil inti poin yang saya sampaikan terima kasih saya kembalikan waktunya kepada moderator ya terima kasih Ibu Nur Hidayatun bagus sekali presentasinya memang sangat kompresif untuk penawangan kegawatan pada penyakit anak-anak kronik benar sangat luas penyakit-nyakit kronik pada anak dan baik sekali karena disini sudah diambil beberapa poin gejala apa yang harus diamati kegawatan pada anak baik onkologi penyakit kronik lainnya nanti memang akan di-share kan slide-nya bisa dipelajari kembali oleh apa teman-teman sekalian dan waktunya memang sangat cukup 30 menit berikutnya kami akan apa pembicara berikutnya akan mempresentasikan makalahnya atau sorry mempresentasikan topik yaitu tentang palliative care pada anak oleh Ibu Mediana Bangun sedikit CV-nya bisa ditayangkan Ibu Mediana Bangun ini dari rumah sakit Cipto Bangun Kusumo beliau beliau ya beliau saat ini ya di bekerja di bagian gedung A lantai 1 Departemen Ilmu Kesehatan Anak saat ini kalau tidak salah supervisor ya Bu untuk oke nanti ya kemudian apa namanya beliau adalah perawat anak spesial pada spesialis keperawatan anak dan saat ini sedang melanjutkan studinya ya untuk lebih lanjut tingkat terima kasih terima kasih saya rasa cukup di situ banyak sih di sini apa pelatihan sudah terlibat ya sangat penuh nih soal CV-nya oke Ibu Mediana silahkan waktunya diberikan 30 menit siap terima kasih Mbak Yulia akan saya persiapkan oke seharusnya sudah terlihat ya sudah terlihat Bu Yulia sudah ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim IMPANI saya sendiri masih aktif di IMPANI DKI sekalian promosi karena kan sebagian besar teman-teman di sini adalah khusus anak ya jadi silahkan yang dari Jakarta bergabung untuk masuk di IMPANI DKI mohon izin juga kepada Ketua kami Bunyimas ya yang sudah memberikan mbanat mandatnya untuk saya bisa sharing istilahnya ya terkait dengan perawatan palliative care terutama di rumah sakit kami RCN ya sebagai gambaran bahwa kami RCN sebenarnya sudah memiliki gedung yang cukup tinggi ya itu di gedung Kiara tapi saat ini tertunda seharusnya memang harus pindah ke sana tetapi dengan kondisi di adanya pandemi seperti ini di bukan di delete sih sebenarnya diundur tapi kami akan persiapkan ketika pandemi ini berakhir maka mudah-mudahan kami bisa menempati ini baru gitu ya gedung yang baru gitu ya karena di sini juga ada teman-teman RCN nih senang sekali tim palliatif saya juga ada bergabung dalam JUM ini selain teman-teman Puriah dan juga teman-teman Mbak Dwi saya salam dulu boleh ya Bu Mbak Dwi dan Mbak Ghanis tadi saya juga lihat gitu sama Mbak Asih ada oke terkait dengan palliatif care pada anak sebenarnya palliatif care ini bukan hal yang baru gitu ya di terutama di Indonesia atau di keperawatan anak karena kami sudah kerjasama cukup banyak juga sama tim palliatif atau Yayasan Rumah Rachel mungkin teman-teman sering dengar gitu ketika kami akan memulangkan pasien mungkin kami koordinasi dengan teman-teman di sana seperti itu dan juga palliatif ini wacananya akan juga membentuk organisasi profesi juga gitu untuk kekhususan palliatif kita tunggu kita tunggu saja tindak lanjutnya oke itu terkait dengan palliatif ini mungkin yang perlu kita apa ya kita pahami juga terkait dengan tumbuh kembang dan perkembangan ya anak ya karena kita tahu tahapannya kita bicara anak itu kita bicara usia mulai dari 0 sampai 18 tahun mulai dari tadi infan sampai dengan dia remaja seperti itu yang kita tahu juga dalam perkembangannya dalam pertumbuhannya memerlukan pendekatan pendekatan yang khusus pulang nah kalau melihat di sini definisi palliative care mungkin panjang gak usah di hafalkan cuman ini pertanyaan ketika kami dapat konsulan untuk palliative care itu rata-rata sebagai besar masih belum pah belum tahu ya belum mengenal ya dekat makata sayang kan seperti itu jadi mereka masih menanyakan apa sih palliative care gitu apa yang bisa teman-teman teman-teman kami sampaikan sehingga kami itu diterima gitu terkait dengan ini kadang-kadang ibu sudah sudah tahu terkait dengan palliative oh tidak malahan terkadang mereka reject atau mundur ketika ada pasien atau anak yang dikonsulkan ke tim kami gitu jadi sih untuk menyamakan gitu menyamakan kata-kata memang komunikasi ini perlu dipalliative care ini merupakan hal yang penting dan utama saat tadi mengenalkan tentang palliative kepada pasien-pasien anak ya jadi menggunakan pendekatan pelayanan intinya di kualitas hidup jadi bagaimana kita membuat kualitas hidup pada pasien-pasien anak kebanyakan kanker mungkin tadi sudah disampaikan oleh mbak muri gitu ya banyak sekali memang di awal kami berjalan itu pasien-pasien cancer yang dikonsulkan kepada tim palliative anak kualitas hidup bagaimana mencegah dan tadi perawatan menghindari pasien-pasien ini bebas dari rasa ketidaknyamanan seperti apa seperti muri kemudian masalah fisik psikososial spiritual seperti itu fokus kami hanya bukan hanya ke pasien tapi ke tadi ke masalah bio fisikososial spiritual daripada anak bukan hanya anaknya tapi keluarga pun menjadi concern dari tim pelayanan palliative ini diagnosa medis yang memerlukan pelayanan palliative ya mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa di awal di tahun 2015 sebenarnya kami sudah berjalan palliative anak tapi tidak se-intens di tahun-tahun terdepan ini itu pasien kanker yang sangat banyak dikonsulkan ke tim anak palliative selain tadi HIV atau penyakit AIDS itu 10,23% kebanyakan adalah tadi pasien kanker tapi di 2014 ternyata data mengatakan kondignital anomalia loh banyak dikonsulkan gitu ya itu juga terjadi karena kami bukan fokus kepada tadi pelayanan pasien-pasien non infeksi tapi pasien-pasien di luar itu di peninatologi di kasus PJT ruang rawat gedung A sendiri itu juga sudah membuka membuka jalan untuk palliative hadir di sana ini karakteristik unik perawatan palliative anak bukan orang dewasa kecil gitu ya kita tidak menyamakan atau mereka punya pemikiran sendiri yang itu menjadi concern kita apa yang mereka sampaikan mereka berpikir berperlaku berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang dewasa diperhatikan dalam palliative anak yang pertama adalah komunikasi tadi komunikasi yang saya katakan berbeda sesuai dengan usianya kadang-kadang orang remaja itu sudah lebih bisa berpikir secara abstrak gitu ya dan pengalaman kami komunikasi ini saat dia dinyatakan bahwa dia memiliki penyakit kronis gitu ya maka komunikasi yang kita sampaikan juga tadi sesuai dengan level anaknya dan pernah punya pengalaman juga terkait dengan komunikasi sebenarnya anak-anak dengan cancer ini pernah mengatakan ya bahwa dia menjalankan tadi prosedur kemoterapi prosedur yang luar biasa banyak ya untuk tadi treatmentnya itu melihat dari orang tua gitu dia hanya menginginkan orang tuanya senang gitu mereka sangat khawatir untuk mengecewakan ketika dia menolak untuk tadi tindakan-tindakan contoh tadi yang saya bilang dengan terapi ya padahal jiwanya sendiri sebenarnya tidak mau melakukan itu gitu dia hanya tadi bilang ke orang tuanya baik saya itu padahal tadi ya di perjalanan penyakitnya ternyata sudah ketahap ketahap yang penyakitnya sudah metastasis penyakitnya sudah di end state dan sebagainya seperti itu terus kemudian pemahaman tentang kematian juga berbeda gitu ya mungkin anak-anak yang lebih kecil tidak paham utuh tapi ketika dia remaja dia akan menanyakan hal-hal seperti gitu di akhir kehidupan kemudian dilema etik berbeda dan lebih sulit mungkin dari dewasa ya dari teman-teman dewasa kami kalau di RSM ini kami punya tim teman-teman jadi ada yang dewasa juga ada tim yang anak-anak jadi kesulitan kami ketika tadi menyatakan untuk masuk ke paliatif oke pasiennya dnr gitu kan ya karena kita tidak mau menyakiti nih di ujung-ujung di akhir kehidupannya kehidupannya adalah itu terkait edukasi intubasi ya ada pasien kami pengalaman ada pasien kami saat itu penyakitnya kronis lekemi kita bilang kemudian pada masa itu hasil laboratorium itu trombosit sangat rendah ternyata ingin dilakukan maksimal aduh ini apa yang salah nih maksimal dalam arti apa nih maksimal mereka ingin anaknya kembali seperti sedia kalah yang bisa misalnya kesadarannya menurun gitu ya bisa alert lagi gitu kemudian bisa sekolah lagi gitu seperti itu yang sangat tinggi gitu ekspetasinya sangat tinggi ini dilematik tapi ternyata hasil pemiksaan atau klinisnya sudah ke arah tadi menetatasis kemudian sudah ke otak kemudian hasil trombositnya rendah itu ketika diintubasi itu sangat-sangat apa ya mempercepat gitu kita bilang itu yang tidak tersampaikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak dengan kondisi kronis dan di akhir kehidupan kemudian pengalaman berduka juga berubah sesuai dengan usia ya kemudian anak-anak cenderung memerlukan lebih banyak orang terlibat dengan perawatan mereka setuju dimana kalau di kita itu pasti nenek kakek tante itu sama ya ingin diikutkan diikut sertakan itu andil untuk membuat keputusan padahal kita tahu sendiri ya bahwa anak itu yang jadi tanggung jawab adalah orang tuanya hanya ibu dan ayahnya saja tapi keterlibatan orang-orang di sekelilingnya itu ingin tadi ikut serta dalam mengambil suatu keputusan untuk anak cucu mereka yang ketiga ini perbedaannya obat-obat dan dosis yang lebih kompleks pada anak dosis sekali gitu banyak memang kalau teman-teman perawat terutama baru ya itu harus dapat mentorship yang 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 ketat ya karena beberapa kali mungkin ada kejadian medication error jadi itu terkait dengan dosis-dosis ini kalau bicara dewasa kita bicara oke satu ampul satu tapi kalau anak kita berbicara berat badan tapi berat badannya ketika memberikan ondonsentron itu bukan satu ampul tapi berdasarkan ya kita bilang kan 1-1,5 gram gitu dari berat-berat si anak jadi terbentuk dari berat badannya jadi ini juga hal yang yang berada dan konsumen lagi kami anak-anak memiliki penyakit yang lebih kompleks dan beragam ada beberapa kasus anak yang tau ya apalagi pasien-pasien bayi toddler reskul itu yang susah sekali menggali keluhan pada mereka gitu pada suatu saat juga pernah kejadian dua bulan kita tidak tahu loh ini penyakitnya apa tapi orang tua selalu mengeluh anak saya lama-kelamaan hari demi hari kok terjadi penurunan ya gitu ya terjadi kelemahan itu kata ibunya sampai pada suatu saat kita bilang ini ada apa dengan orang tua mungkin kami mengonsulkan orang tua gitu karena ya tadi anggapan kok ini ya memang nggak ada apa-apa CT scan bagus semua bagus gitu tapi ternyata ada keluhan dan akhirnya memang ketahuan bahwa dia memiliki suatu penyakit yang lebih lebih anjur itu anak penyakit yang lebih kompleks kemudian beberapa kondisi berlangsung selama beberapa tahun loh tapi tidak banyak juga pasien-pasien kami gitu ya yang survive kita kan bilang bisa survive ketika dia sudah tidak ada keluhan selama lima tahun ya setelah pengobatan selesai itu juga ada kemudian penilaian gejala mungkin sulit ditanyakan verbal di berlang anak-anak keep apa yang dia rasakan tidak dia sampaikan itu salah satu kasus yang kami punya pengalaman dengan anak-anak yang memang dia sudah tiada tapi adiknya yang menyampaikan kepada orang tua bahwa si kakak menjalani ini karena itu tadi keinginan untuk ikut muruk sama orang tua kemudian ini berkaitan tergantung pada orang dewasa perawatan dan pengambilan keputusannya ya keinginan dari tidak ada orang yang mau kehilangan itu kan ya kehilangan apalagi buah hatinya seperti itu itu dia maka keinginan untuk ini yang menjadi kontra apa ya kami ketika pelayanan palif itu masuk kesana karena persepsi atau harapan dia ketika palif itu sudah bicara atau sudah diribatkan maka end tidak ada end segalanya segalanya sudah tadi pengobatan dihentikan iya tindak lanjut kepada anaknya dihentikan dan itu yang harus kita luruskan oh tidak tidak bukan seperti itu hal atau pemikiran yang salah kemudian kemudian interaksi keluarga dalam dapat menjadi lebih lebih kompleksi ingat bahwa anak memiliki kebutuhan akan pendidikan ketika siapa anak menyatakan sudah mengalami suatu penyakit yang kronis maka kita juga harus ya bisa memikirkan dari pelanjutan dari pendidikan kita kerjasama dengan di kaki kita sebut aja boleh ya disini ya terkait dengan schooling yang masih tetap dijalankan di rumah sakit kami kemudian juga memiliki hak bermain dan refleksi seperti di KK saya pernah magam observasi tiga bulan di KK gitu ya terkait dengan memang fasilitas mereka sungguh luar biasa membuat nyaman juga pasien-pasiennya selain dia buat yang dinding-dindingnya dia juga memiliki aman bacaan yang cukup menarik untuk pasien-pasien anak ini kemudian memiliki persepsi berbeda tentang penyakit dan kematian sudah saya singgung tadi sesuai dengan teman-temannya nah ini prinsip palliatif yang memang teman-teman anak harus bisa lihat bahwa palliatif ini perawatan total ya tubuh pikiran jiwa jadi bukan hanya tadi mengobati daripada fisiknya saja tapi pikiran jiwa dan lain sebagainya itu juga menjadi apa yang kami apa yang kami pendekatan yang kami lakukan atau kami berikan kepada para orang tua dengan melibatkan keluarga kemudian kapan mulai terdiagnosa penyakit seharusnya tapi dalam 10 tahun ini ya kan sejak 2009 hampir hampir lah ya sulit untuk sampai ke sana mudah-mudahan nanti teman-teman semakin banyak peminat-peminat di palliatif anak ini semakin bisa berkembang di tersebut kalau kita sudah bisa menghilangkan tadi palliatif udah the end of the life gitu ya udah akhir dari kehidupan kita kita geser pemikiran seperti itu mungkin ke depan akan lebih baik lagi pendekatan multidisiplin sudah tau lah harusnya ya bahwa kita melibatkan semua tadi mulai dari dokter alijiji fisioterapis dalam pelayanan ini kemudian yang tidak kalah penting ini ya bahwa dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti RSM kemudian di Darmais karena kami juga belajar dari teman-teman Darmais ya walaupun untuk polipalliatifnya anak belum gitu ya terinformasinya jadi kami belajar dari dewasa kami kami sendiri belum punya untuk si polipalliatif ya hospice ini harapan kami ke depan kemudian kalau di rumah kami punya link tadi kita melibatkan teman-teman dari Yayasan Rumah Richel juga di sana ini saya rasa saya lewatkan tujuan ini yang paling sulit ya meyakinkan nomor satu hidup yang mati adalah proses yang normal itu yang kadang-kadang kita sebagai manusia lah ya wajar untuk terutama di budaya kita untuk membicarakan terkait dengan kematian itu hal yang tabu ternyata ketika saya ikut itu ya ikut pertemuan dengan teman-teman di luar sana gitu ya ternyata membicarakan talking tentang kematian itu udah merupakan hal yang seharusnya tidak merupakan hal yang tabu lagi gitu semua orang akan nyampe ke sana ke tahap air atau kematian tinggal bagaimana kita sampai ke sana dengan tadi digniti gitu ya dengan martabat ya apa yang masih di ada harapan yang masih belum teratasi itu kan itu harus bisa terselesaikan jadi sebenarnya last wish gitu ya ketika menghadapi pasien-pasien ini mau gak mau harus tetap ditanyakan tidak menghambat atau menunda kematian itu tadi yang kadang-kadang ketika sudah di tahap akhir kondisi terminal ingin tadi maksimal gitu maksimal seperti apa pemasangan intubator itu bukan untuk ini loh apa ya istilahnya bukan untuk menyembuhkan itu kadang-kadang yang keluarga atau orang awam belum paham terkait dengan itu mereka beranggapan bahwa maksimal itu adalah ketika tadi terpasang intubasi kemudian beberapa hari bisa mengobati atau menyembuhkan kadang-kadang sebenarnya gak itu gitu mengurangi nyeri dan gejala penyakit lainnya ini yang paling utama keluhan yang paling sering ya terlalu ketika kita kita menanyakan kepada orang pula untuk tadi sudah di akhir metastasis sudah kemana-mana kemudian tidak ada lagi pengobatan yang bisa dilakukan karena tadi mungkin dia rekuren atau mungkin dia tadi sudah relaps beberapa kali apa kekhawatiran ibu atau bapak membawa pulang itu tadi ketika dia sampai di rumah dia tidak bisa atau dia merasa nyeri apa kami tidak tahu buat buat apa atau ketika dia sesak kami tidak tahu buat buat apa nah disitulah sebenarnya kita si tim palliatif harusnya masuk sudah masuk sampai situ optimis ke depan akan lebih baik lagi untuk hal-hal tadi menangani gejala untuk pasien-pasien yang penyakit kronis ini kemudian integratif fisik psikis sosial ekonomi spiritual untuk ini kita pernah loh ketika menanyakan tadi ya saya kembali lagi ke belakang last wish nya harus ditanyakan kami punya pasien yang menyatakan saya ingin ke bioskop pasien dengan sudah waktu itu apa ya kayaknya ya osteosarkoma ya waktu itu kayaknya sih seperti itu beberapa tahun yang lalu atau tahun yang lalu kemudian ingin menonton bioskop di rumah sakit halo berjalan pun gak bisa gitu ya dengan hanya posisi tiduran dengan luka yang luar biasa besar di sana terus apa yang kami tim lakukan kami hubungi gitu lalu orang-orang yang bisa tadi membuat settingan bioskop di kamar pasien itu sehingga dia bisa menonton terus dia bisa juga bersama berkumpul dengan tadi keluarganya gitu last wish nya itu tercapai beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian memang dia pass way gitu kan gitu untuk bersedih untuk itu tapi tadi keinginan yang dia sampaikan bisa dilaksanakan itu tugas dari tim kami paliatif kemudian menyediakan sistem membantu individu hidup seoperti mungkin sampai kematian nantinya ke depan ya itu tadi kita langsung bisa jujur balik karena kalau bicara Jakarta kami sih yakin ada teman-teman seperti sana tapi kalau bicara di luar Jakarta tempatnya Mbak Genis gitu kan di sana kita mau punya link di sana gitu dengan adanya ini mungkin kita bisa buat link-link yang bisa Mbak Medi maaf 5 menit lagi 10 menit lagi 10 menit 10 menit terima kasih maunya sih kita langsung aja ya sharingnya tanya jawab ya oke kemudian ini menyediakan sistem dukungan sudah itu harapan kami ke depan targetnya apa kita tadi tentang usia ya anak kemudian maunya sih sudah ter konsulkan gitu di awal paliatif di awal terjaksa penyakit kanker atau non-kanker yang awalnya yang kemudian tim kami dilibatkan di sana kemudian bisa menempatkan keluarga juga ya untuk merawat pasien-pasien seperti ini ini dia pengambilan keputusan di akhir kehidupan tidak dapat dielakan ya kadang-kadang kita telat di sini gitu setelah di akhir-akhir beberapa dalam waktu dekat baru kita sampaikan keinginan tadi ya ibu bapak dan sebagainya apa yang mungkin dilakukan untuk anaknya tapi seharusnya kita bisa back atau kita bisa mundur ketika-ketika pendiagnosaan awal dilakukan gitu kemudian kita sudah tahu bahwa ini tidak akan bisa atau pengobatannya sudah maksimal tidak bisa menyembuhkan lagi maksud keinginannya apa atau ketika sadar itu sudah ditanyakan keinginannya apa ketika nanti terjadi perburukan kepada pasien nah itu yang yang ingin dia lakukan apakah ingin terus terus berlanjut masuk ICU dan sebagainya apa memang hanya meningkatkan tadi kualitasnya kualitas hidupnya saja yang ditingkatkan kemudian stress yang berat ya ini bagi tim kami kami pernah menangis bareng ya terus sedih gara-gara satu case gitu itu kita sharing kita ungkapkan bersama-sama ya manusiawi ya enggak ketika menghadapi suatu situasi yang tidak bisa dielakkan gitu terjadi pada anak kami sama-sama untuk tadi walaupun enggak di depan pasien juga ya punya momen atau waktu-waktu yang kami nangis bersama itu kejadian kemudian intinya sih adalah keputusan yang disetujui oleh semua pihak tidak saling menyalahkan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak inginkan di kemudian hari itu itu ini saya rasa saya lewati ini yang harus digunakan ini harapan kami bukan hanya nanti dirawat jalan di pasien bisa tadi kunjungan rumah karena kami sudah menjalani di tahun 2011 itu kami melakukan penelitian bareng dengan teman-teman dokter kita lihat ternyata tingkat kekuasaan pasien ya pasien-pasien paliatif ketika kami kunjungi itu cukup-cukup tinggi dia tidak harus ada khawatir ketika anaknya panas harus seperti apa atau sesak seperti apa karena kami rutin datang ke sana itu dalam bentuk penelitian ke depan nantinya harapannya adalah tadi adanya home care di sana yang kami bisa perawat atau tim medis datang ini saya rasa peran dan fungsi kalau ditanya perawat sebagai apa dong gitu di sana koordinator iya karena itu yang yang saya jalani ketika buat satu tim ada tim karena kita ada banyak ya di sana terlibat di sana jadi ada nggak mungkin dilakukan oleh satu orang tapi beberapa dokter di sana jadwal dokter kemudian perawatnya kami sudah sebar bukan hanya tadi ada di gedung A yang tempat saya berdinas tapi kami sudah punya link perawat yang ada tadi di PJT di Piju Anak di mana lagi di poli di kencana tumbuh kembang dan sebagainya itu sebagai koordinator penelitian pendidik pengelola pastinya ya kemudian untuk simpelnya gimana bagaimana pengajiannya mungkin ini punya sesi tersendiri untuk membahas ini tapi selama kami ikut pelatihan kebetulan tahun tahun berapa ya tiga tahun yang lalu kami pernah di prakasai oleh teman-teman dari SIF kemudian dari YKI untuk dilatih terkait dengan ini sebenarnya pemikinannya adalah simpel bagaimana kita bisa tadi dari multidipun ini kita memberikan yang segerak gitu ya untuk menangani pasing-pasing paliatif jadi pengajiannya kita bagi menjadi medis perawatan fungsional dan psikososial ini fokusnya kita bicara medis adalah bicara ketika perawat harus berkoordinasi gitu tidak bisa seperti apa nyering tidak mungkin kan dengan nyiri 8 hanya kita ajarkan teknik relaksasi karena kita sudah sudah harus berpikir ini harus melibatkan tadi farmakologi kita buat begitu kemudian terkait dengan perawatan itu luka kami menemukan pasien-pasien paliatif kami dengan luka gitu bahkan Bu Eka Widya pun ya teman dari RSJM yang di luka dikonsulkan untuk terlibat dalam pelayan paliatif ini kemudian fungsional dan risiko sosial itu pengajiannya diagnosa keperawatan yang terdapat lagi tadi ya masalah masalah dari pasien yang di tanda-tanda fisik pendekati kematian ini yang sering kita jumpai ya mungkin ini saya mau memperlihatkan bahwa kami sudah buat terkait dengan form formulir edukasi end of life bukan edukasi maaf pengkajian tentang apa tentang end of life dimana mencapai sebagai masalah terkait dengan di sini semua tim bisa terlibat 5 menit lagi ya 5 menit lagi oke ini formnya jadi kembali lagi ketika teman-teman di rumah sakit akan membuat suatu tadi ya pelayan paliatif dipikirkan untuk pengkajian yang akan dibuat sorry maaf tuh ini juga penelitian paliatif yang sudah ada di kami ya ada 4 domain di sana yang dikaji sehingga nanti sesuai dengan seperti PEWS juga ada scoringnya dan berdasarkan scoring itu tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk anak sendiri ini 2018 terima kasih kepada Mbak Winda yang residensinya kebetulan di RSCM dan ini saya ajukan sebagai screening khusus untuk perawatan paliatif dan disetujui oleh Direktur kami dan ini sudah launching dan sudah dijalankan kemudian ini tadi yang saya bilang sebenarnya komunikasi sangat penting ini adalah hal utama yang harus bisa dimiliki kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman yang terlibat dalam tim paliatif bagaimana protokol seperti ini kami lakukan ketika kami menyatakan menyampaikan hal buruk ketika menyampaikan hal buruk maka protokol ini yang kami lakukan ini adalah mungkin teman-teman juga tahu tahap berduka cita bagi pasien-pasien dengan tadi penyakit kronis yang sudah terminal atau pada masa penggalanya daing itu saat penolakan ada kemarahan dari kuberos ini depresi penawaran dan terakhir penerimaan kadang-kadang pencapai penerimaan itu sangat cukup lama maka hal yang dilakukan ketika ada penolakan informasi dan komunikasi yang dilakukan ketika depresi dukungan emosional yang harus kita sampaikan dan petunjuk dan arah kalau dia sudah mencapai penawaran dan penerimaan ini tim kami kemudian ini konsultasi paliatif yang dijalankan di kami ini data kami 2015 ternyata angkanya itu semakin meningkat di 2019 kami sudah mencapai tahap 90 kasus yang ada terdata di kami awalnya di tahun 2016 kami hanya punya penyakit tanker yang dikonsulkan lekemi dan sebagainya tapi ketika tahun ini itu sudah 50-50 ya penyakit 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 ckd itu juga sudah sudah dikonsulkan ke tim anak ini dia dari data ini kita ketahuan nih bahwa ternyata di irmasi kami itu di DKI yang paling banyak jadi memang garapannya sebenarnya lebih luas nih ada di DKI walaupun di luar daerah gitu ya daerah Jawa gitu Kalimantan Papua dan sebagainya itu ada sekitar 90% itu saja mungkin Bu Yuliana yang bisa saya share mungkin yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan atau didiskusikan saya sangat terbuka karena ada banyak teman saya disini terima kasih Ibu Medji jelas lengkap presentasi hari ini dan waktunya cukup sekali terima kasih waktunya dan kita masuk ke sesi diskusi untuk kedua narasumber ini kita sudah mencatat pertanyaan pernah pertanyaan melalui chatroom pertama saya akan sampaikan pertanyaan untuk pembicara kedua Ibu Nur Hidayatun atau Ibu Nur Hidayatun juga udah baca ya di chat tapi saya akan rangkum disini Ibu Nur ada 5 pertanyaan ada 5 pertanyaan ada untuk Ibu Nur yang pertama dari Ibu Ibu Maliha dari Palembang beliau menanyakan berapa sih berapa persen kah tingkat kesembuhan pada anak-anak onkologi jadi mungkin sintasan ya berapa persen tingkat kesembuhan apakah ada data nasional atau masih ada datanya per skater ya per hospital kemudian sampaikan dua-dua pertanyaan Bu ya kemudian ada pertanyaan kedua itu dari Ibu Dwi No Ibu maaf kalau namanya salah saya sebut Ibu Dwi Nofrianda beliau menanyakan berapa insiden hiperle berapa insiden hiperlekositosis pada pasien leukemia di ruang anak RSUP kemudian kapan terjadinya sih hiperlekositosis pada anak leukemia itu kapan gejala itu muncul terjadinya kapan ya ada tiga pertanyaan kemudian bagaimana cara membedakan gejala-gejala onkologi sorry sorry bagaimana membedakan gejala kegawatan onkologi membedakannya dengan efek samping pemberian kemoterapi bagaimana membedakannya tetapi ini saya pertanyaan sama dengan Ibu Dian Rahmawati bagaimana gejala yang mudah diamati pada untuk kewaspadaan kegawatan onkologi ini terutama jika kasusnya jadi di kota besar apakah ada perbedaan gitu apa kota besar maksudnya mungkin kesiagaan atau apa namanya ya kesiapan mungkin dari kompetensi bagaimana karena kota besar pas gejala itu sama tapi bagaimana kalau supaya mudah diamati diwaspadai terutama pada anak-anak kegawatan onkologi ini bila terjadi di rumah saya rasa itu agak berhubungan ya Bu ya silahkan Ibu Nur Hidayat untuk menjawab ya terima kasih Bu Yuli terima kasih peserta yang sudah memberikan pertanyaan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Haji Malika dari Pak Rembang jadi disini beberapa pertanyaannya adalah berapa persen tingkat kesembuhan dari pasien-pasien anak ya yang mengalami kasus onkologi kalau dari beberapa jurnal yang saya baca untuk pasien-pasien anak yang mengalami kanker itu dia 80% dari anak-anak yang mengalami kanker itu dia akan bertahan sampai 5 tahun ke depan jadi 20% nya itu gugur dalam perjalanan menjalani terapinya ataupun dari awal dia terdiagnosis jadi 80% dia akan bertahan selama 5 tahun dalam 5 memang untuk pasien-pasien yang kanker anak ini halo ya halo apakah bisa terdengar Bu terus baik jadi 80% anak-kanker anak dia akan bertahan selama 5 tahun ke depan selama 5 tahun ke depan ini tetap dia akan beresiko dia mengalami relapse untuk terjadinya kanker lagi tapi memang tadi dipengaruhi dari gaya hidupnya si pasien kemudian konsumsi nutrisinya bagaimana lingkungannya nah kalau untuk mendukung dari pasien ini dia bisa tetap survivor atau dia akan relapse kembali nah kalau dia relapse kembali gejalanya mungkin akan lebih parah dibandingkan dengan gejala yang awalnya gitu pada umumnya seperti itu jadi tidak ada tingkat kesembuhan dia 100% dia akan sembuh terbebas dari cancer tetap punya resiko untuk dia relapse kembali untuk para survivor cancer ini mungkin bisa dipahami ya Bu Haji Maliha ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi ini Novrianda untuk insidensi hiperlokositasi sendiri di rumah sakit Fatmawati di tahun 2019 itu akan kejadian memang tidak setinggi di rumah sakit RCM atau rumah sakit Darmais yang memang kapasitas dari ruangan perawatan lebih banyak ya kalau untuk di Fatmawati memang kapasitas ruangan perawatan untuk kesejaan rukologi itu hanya 2 kamar jadi sangat sedikit jadi untuk kejadian hiperlokositasi sendiri dipatmolotis kurang lebih dalam satu tahun itu kurang dari 10 pasien seperti itu ya, nah ini semuanya perawatannya pasiennya di awalnya masuk ke ruang high care unit anak ataupun ke ruang intensive care pediatrik atau selanjutnya ketika ada perbaikan dia akan dipindahkan ke ruang perawatan anak yang biasa ataupun di ruangan yang khusus dari petakit cancer di rumah sakit potomotis, kebetulan untuk perawatannya kita di gedung teratai di lantai 3 itu ada ruangan khusus untuk pasien-pasien onkologi yang baik dia sedang menjalani kemoterapi ataupun pasien yang baru terdiagnosis cancer itu sendiri kemudian pertanyaan selanjutnya dari masih dari Mbak Dwi, kapan sih terjadinya hiperlokositasi pada ALS, pada umumnya hiperlokositosis ini terjadi di awal pasien mengalami atau terdiagnosis leukemia jadi di awal pasiennya diketahui lokositnya tinggi sekali padahal setelah kita lihat gambaran darah tepingnya ternyata bukan lokosit yang matur tapi lokosit yang matur atau yang kita sebut dengan sel blast gitu jadi pada umumnya hiperlokositosis ini terjadi di awal terdiagnosis leukemia ya Mbak Dwi kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana sih cara membedakan gejala-gejala dari pegawatan onkologi dengan efek samping dari kemoterapi otomatis kita harus mengetahui dulu apakah ini pasiennya sedang sudah menjalani kemoterapi atau baru awal diagnosis kalau di awal diagnosis berarti memang karena penyakitnya atau karena onkologinya kalau misalnya karena kemoterapi berarti salah satunya adalah karena efek samping dari kemoterapinya jadi tergantung riwayat pasien ini dia sudah menjalani kemoterapi radioterapi atau yang lainnya jadi kita bisa melihat atau bisa juga kondisi kegawatan ini karena mix jadi karena kondisi stadium yang lanjut dari si kanker ini atau dari apa namanya dari kankernya sendiri ditambah lagi dengan efek samping dari kemoterapi jadi bisa kedua-duanya bisa juga apa namanya memang salah satu diantara keduanya jadi tergantung dari riwayat perjalanan dari penyakit si pasien ini jadi otomatis di saat pengkajian kita bisa menggali lebih dalam kapan pasien ini mulai terdiagnosis dia sudah menjalani kemoterapi berapa lama kemudian kapan muncul timbul masalah atau kegawatan ini kita bisa menganalisis nanti dia timbul kegawatannya itu karena apa kemudian pertanyaan dari Mbak Ganis Indriati apakah apakah tanya dulu ke peserta ya maaf Mbak Duino Frianda apakah sudah terjauh ya terima kasih Mbak Nur cuman yang mengenai yang terakhir tadi yang saya kembali berarti apa namanya untuk membedakan gejala ini akibat efek samping kemo atau karena kegawatan onkologi itu kalau mix itu gimana apa tapi untuk penanganannya sama aja ya nanti ya iya prinsip penanganannya sama tidak ada tidak ada kebedaan cuman kita lihat riwayatnya kalau dia memang belum menjalani kemoterapi berarti memang murni karena penyakitnya memang untuk pasien pasien kanker sendiri memang dengan kankernya sendiri dia sudah merupakan penyakit yang serius ya kita bilang serius dengan menjalani terapi pun tadi akan mendapatkan efek samping tergantung dari respon pasien jadi memang setiap anak itu berespon terhadap terapinya berbeda-beda kita tidak bisa mengeneralisir oh ALL pasien ALL dia akan seperti ini semua gak bisa seperti itu karena respon anak berbeda-beda tergantung akan dipengaruhi lagi juga oleh lingkungannya lingkungan yang dimaksud disini adalah kebersihan lingkungannya kemudian pola hidupnya kebersihan THBS ya pola hidup bersihnya bagaimana itu juga berpengaruh terhadap kondisi pasien jadi bisa saja pasiennya terdiagnosisnya bareng saat misalnya bulan Juli semuanya ada dua pasien dua-duanya bulan Juli terdiagnosis bisa jadi yang selesai duluan itu si A yang si B bisa delay karena dia ada komplikasi yang lain misalnya di tengah perjalanan kemo dia mengalami tendun ekropeni atau ada perdarahan otomatis akan kemoterapinya ditunda dulu ada syaratnya jadi seperti itu jadi kita tidak bisa mengeneralisir pasien-pasien untuk berespon terhadap terapi yang diberikan karena responnya bisa berbeda-beda gitu ya Mbak Oke ya Ibu Ibu Dwi tadi sudah dijelaskan nyambung ke Ibu Dian Ramawati bagaimana gejala yang mudah diamati untuk keadaan kegawatan onkologi saat di rumah mungkin deteksi deteksi awal untuk deteksi awal untuk pasien kanker anak di rumah mungkin kita paling sekarang pas sudah familiar untuk pemeriksaan temperatur suhu tubuh bukan lagi menjadi kompetensi atau kemampuan dari seorang perawat tapi orang awal pun sekarang harus sudah bisa untuk mendeteksi dari suhu si pasien kalau misalnya terjadi suhu yang tinggi atau dia demam suhunya lebih dari 37,5 kemudian dalam waktu dia dalam sehari diberikan antipiratik tidak turun dalam waktu 3 hari berturut-turut dia masih tetap demam berarti sudah ada sesuatu yang terjadi pada tubuh pasien ini selain demam juga kita harus perhatikan kalau untuk orkologi apakah dia ada dia cepat lelah atau tidak kemudian ada tanda-tanda perdarahan atau tidak misalnya dilihat di kulitnya ada peteki kalau sudah ada peteki atau tidak lihat penyuntifannya dicek pucat atau tidak kemudian anaknya cepat lelah atau tidak itu juga bisa terlihat atau anaknya terlihat sesak atau tidak jadi kita bisa melihat itu gejala yang bisa diawasi oleh orang tua di rumah jadi ketika ada keluhan suhu tubuhnya tinggi tidak turun-turun harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera untuk infeksi apakah pasiennya mengalami infeksi atau memang ada kalau misalnya perdarahan bagaimana kadar hemoglobinnya trombositnya untuk segera ditangani jadi seperti itu untuk deteksinya jadi yang paling mudah adalah memang mendeteksi kegawatannya dari vitansinnya suhu kemudian dirabak tangannya kalau misalnya tangannya diakralnya dingin semua mungkin dia mengalami hipotensi hipotensinya bisa terjadi karena berbagai macam misalnya ada penarahan di dalam yang kita tidak ketahuan jadi itu juga bisa terlihat cyanosis tangan kakinya biru misalnya itu juga bisa terlihat dari kondisi klinis pasien yang bisa diawasi di rumah saya rasa itu Bu Yuli untuk jawaban dari saya rasa untuk 2-3 malah pertanyaan kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya 2 pertanyaan berikutnya dari Ibu Ghanis Indriyati beliau menanyakan apakah GIC pada LLA atau lekomia akibat itu apa akibat transito penyanyi atau akibat efek dari kemoterapi satu saja pertanyaan itu pertanyaan yang berikutnya yang kedua Rita Fitri Aningsi jadi beliau menanyakan untuk untuk menurunkan jumlah leikosit selain hidrasi intervensi lain apa yang harus yang bisa dilakukan pada anak dengan leikomia yang mengalami hiperleukositosis dua pertanyaan itu Ibu ya terima kasih Bu Yuli saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ghanis ya disini pertanyaannya apakah DIC itu disebabkan karena transito peni atau karena kemoterapi seperti di seladi yang sudah saya jelaskan untuk kegawatan onkologi ini bisa terjadi karena memang penyakitnya bisa terjadi karena terapinya tergantung dari si pasien ini kondisinya dalam setelah mendapatkan terapi atau sebelum jadi kita bisa melihat ini penyebab DIC-nya karena apa jadi kita bisa melihatnya dari riwayat penyakit pasien jadi mulai dari terdiagnosis sampai dia sudah menjalani kemoterapi atau belum memang untuk pansitopeni sendiri atau juga hiperleukosis juga bisa menyebabkan perdarahan karena tadi promosiknya dia akan rendah kemudian mudah terjadi perdarahan nah perdarahan itu sendiri juga di awal pasien ini terdiagnosis sangat sering terjadi pada pasien-pasien leukemia salah satunya adalah terjadi perdarahan diantaranya klinis pasiennya dia mengalami kemosis purpura kemudian bisa terjadi hematuria kita observasi ada melena atau tidak yang paling dikhawatirkan jangan sampai terjadi perdarahan interaklannya kalau sudah interaklannya itu akan sangat sulit untuk ditanganinya jadi kondisi DIC ini bisa terjadi di awal diagnosi atau juga karena kemoterapi saya rasa seperti itu ya pertanyaan yang kedua dari Arita Ibu Arita terima kasih untuk Arita sendiri merupakan salah satu staff saya juga di rumah Saripat memati ya memang karena karena di pemamparan materi ini hanya pemantauan kegawatan saja jadi saya memamparkannya hanya pemantauan tidak memamparkan bagaimana penanganan intervensi iya betul jadi untuk pasien-pasien hiperlokositosis sendiri penanganan utamanya adalah hidrasi dengan alkalinisasi atau yang kita kenal kalau di ruangan itu pemberian cairan infus ditambah dengan big nut ya itu ada dosisnya disitu kita harus memastikan bahwa misalnya kebutuhan pasien 2000 cc per 24 jam harus memastikan 2000 cc itu masuk dalam 24 jam jangan sampai misalnya hanya 1000 saja yang masuk jadi untuk pasien-pasien hiperlokositosis ini agar aman digunakanlah infus pump supaya memastikan betul-betul kebetulan cairannya terpenuhi itu yang pertama yang kedua adalah karena pasien hiperlokositosis sendiri terjadi hiperulosemia atau asam urat ini juga meningkat terutama asam urat meningkat maka pasien-pasien hiperlokositosis ini diberikan kita kalau bahas dengan medis dengan pemberian alopurinol kita ketahui alopurinol dapat menekan produksi dari asam urat itu sendiri jadi terapi yang paling utamanya itu adalah dua itu untuk pasien-pasien yang hiperlokositosis selain dari pemantauan tadi vital sign-nya responnya darah lengkapnya dan urin lengkapnya kita tetap pantau untuk darah lengkap dan urin lengkap biasanya setiap pagi kita ambil untuk diebservasi untuk menentukan rehidrasi big net-nya masih diperlukan atau diturunkan atau seperti apa itu menjadi evaluasi untuk pemberian terapinya saya rasa seperti itu semoga sih kedepannya teman-teman akan lebih tertarik untuk mengikuti pelatihan onkologi anak ya Bu ya karena memang untuk pertemuan webinar ini hanya yang bisa dibahas hanya sedikit ya meskipun karena tadi seperti yang di awal saya bilang kalau sakit rohnya itu memang sangat luas kita di rumah sakit itu ketemu pas di ruangan anak itu tidak hanya ketemu pasien pneumonia tapi semua pasien dengan kasus apapun karena di ruangan anak usianya anak ya kita akan ketemu terima kasih Bu Yuli ya benar baik sekali jawabannya dari Ibu Nurhi Nurhidayatun saya rasa pertanyaan sudah dijawab semua ya untuk yang disampaikan ke Bu Nurhidayatun memang peran perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui proses perawatan itu merupakan apa sih itu bekal kita deh merupakan kalau petani itu pakai harus bawa cangkul ke sawah tapi proses perawatan itu adalah modal kita untuk mampu melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif yang benar baik dan benar dan kemampuan asesmen itu sangat penting sekali nomor satu harus dipunyai oleh perawat bisa melakukan pengkajian baik secara pengkajian data objektif atau subjektif ini harus di combine jadi dimanapun berada entah pasiennya ada di rumah di komunitas ataupun di hospital kalau kita mengetahui proses penyakit patofisiologis atau penyakit simptomnya apa kita harus tahu juga bagaimana mengkajinya tentunya tadi sudah disampaikan jelas banget dengan Ibu Nur Hidayatun apa gejalanya yang secara subjektif bisa disampaikan anak dan keluarganya dan divalidasi lagi dengan gejala objektif dan bagaimana perjalanan penyakit setiap anak memang berbeda dengan kondisi sakitnya dengan kondisi pengobatannya dan memang sangat penyakit kronis itu sangat sangat luas artinya kronis dia akan berulang kembali bisa sembuh nanti berulang kembali atau memang dalam perjalanan treatmentnya apalagi onkologi paling tidak kalau jalan pengobatannya lancar bisa 1-2 tahun bila tidak ada hambatan-hambatan selama pengobatan saya rasa itu dan sedikit saya mau apa nama tambahkan mengenai tadi pertanyaan pertama dari Ibu Haji Malihah tentang berapa presentasi kesembuhan saya hanya ingin menambahkan dari penjelasan Ibu Nur tadi kalau dari kesembuhan yang dikatakan kesembuhan mungkin survival rate atau sintasan istilahnya dalam baca Indonesia angka kesembuhan atau sintasan pada anak jadi ini yang ditanya tentang onkologi kalau untuk di negara low and middle income country termasuk kita kita middle middle country sebenarnya itu angkanya masih di bawah 25% untuk angka kesembuhan penyakit pada onkologi anak sekitar itu 25% ke bawah untuk kita sendiri Indonesia belum punya data secara nasional untuk angka survival data nasional ada baru skater jadi masih per hospital per rumah sakit data itu dirilis per rumah sakit seperti yang saya tahu seperti kayak Dharmais mereka mengatakan untuk sintasan anak dengan leukemia mereka mengatakan sudah sekitar 80% tapi data lainnya rumah sakit lainnya mempunyai data sendiri kita belum ada data nasional baik itu pada kanker anak maupun kayaknya kanker dewasa juga tapi kanker dewasa lebih datanya lebih lengkap tapi angka nasional pun belum ada memang untuk negara maju memang angka kesembuhan itu bisa sampai 80-90% yang dimasukkan survive atau kesembuhan itu memang benar dikatakan Ibu Nuri setelah 5 tahun masa maintenance anak itu jika kondisinya baik dikatakan dia sudah survive 5 tahun setelah maintenance setelah menyelesaikan pengobatan pada kansernya saya rasa memang itu tantangan buat kita perawat anak khususnya apalagi bidang onkologi saat ini benar seperti Ibu Nuri mengatakan ini memang sedikit sekali yang kita dapat di sini istilahnya bagian kulit Ibu Medi juga mengatakan luas banget tentang palliative care pada anak dengan penyakit kronis maupun kanser dan memang ini adalah level pengetahuan aja yang kita dapat di sini dan sharing pengalaman tapi memang untuk mengetahui itu lebih lanjut dan workshopnya lebih lanjut memang harus mengikuti pelatihan mudah-mudahan nanti setelah kita menyelesaikan COVID-19 ini kemudian era new normal mungkin memang harus dilakukan sampai apa namanya vaksin mungkin sudah didapatkan kita bisa melakukan lagi IPANI siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan dasar yang sudah kita punya dan juga advance di dalam onkologi anak kita sudah siap mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melakukan pelatihan kembali untuk perawat-perawat anak dengan onkologi saya rasa untuk yang Ibu Nurhi pertanyaannya seperti itu cukup dan ini ada pertanyaan untuk Ibu Mediana ya siap Bu Mediana yang tercatat di saya ada pertanyaan dari Ibu Nur Nurhayati dua pertanyaan dari beliau beliau menanyakan ada berapa sih jumlah tim paliatif pada satu satu tim gitu ya ada berapa orang kemudian profesi apa aja yang di dalam tim paliatif tersebut dan ditanyakan juga karena Ibu dari RCM bagaimana tim paliatif di RCM ada berapa tim kemudian apa nih bedanya tim paliatif dewasa dengan tim paliatif di anak dan pertanyaan dari Ibu Nurhayati juga pelatihan apa saja sih yang bisa bisa diikuti atau harus diikuti oleh tim paliatif itu sendiri saya rasa itu Ibu Medi ya terima kasih Ibu Yulia atas kesempatannya terima kasih Ibu Nurhayati pertanyaan yang luar biasa tadi memang hanya informasi sedikit kecuali kalau kita nanti melakukan pelatihan khusus onkologi termasuk paliatif di sana untuk yang pertama tim paliatif terdiri dari berapa orang kalau ditanyakan berapa orang semakin banyaknya jadi teman-teman memang yang sudah terpapar minimal bukan terlatih juga ya karena kan sangat sedikit ya kelihatan paliatif saya dilibatkan dalam paliatif yang tadi saya sudah sampaikan dari 2015 sampai 2018 untuk pelatihan 3 tahun ya tapi memang itu setiap semester jadi 6 bulan sekali tim dari SEF tim dari KI mengumpulkan kami dan kami diajarkan terkait dengan paliatif ini untuk untuk berapa orang yang kita tidak tidak tertutup silahkan maksudnya teman-teman yang memang merawat atau diperlukan dalam tadi menangani pasien ini contohnya siapa dokter ya pasti ya karena kan konsul pertama adalah dokter yang mengkonsulkan ke tim paliatif dokter juga terdiri macam-macam dokter DPJP nya sendiri yang DPJP itu dokter penanggung jawab pasiennya atau dia harus mengkonsulkan terkait dengan tadi peningkatan analgetik yang diberikan mereka konsul kepada tim anestesi atau tadi yang untuk memanage terkait dengan analgetik yang diberikan itu dokter kemudian perawat kami juga dalam perawat bukan hanya tim yang sudah di-SK-kan oleh direktur kami kami juga tadi bergerak sama link kami banyak jadi terutama spesialis ya di RSM kan sudah ada spesialis jiwa juga anak juga ketika kami berkendala dengan tadi perlu tadi ya secara psikologis gitu ya untuk melibatkan perawat jiwa maka kami akan berkoordinasi dengan teman-teman spesialis jiwa yang ada di RSM atau tadi ada Bu Eka di sini jadi kebetulan RSM ada ETN ya Bu Eka Widia spesialis anak juga gitu ketika kami menghadapi tadi pasien yang memiliki luka yang cukup kompleks dan apa tadi luas ya ada kendaraan dan sebagainya maka kami akan melibatkan Eka di sana tim perawatan luka kemudian tadi dokter sudah perawat oh giji itu masalah giji juga penting ya gitu kan jadi kami jadi kami juga ya tim dietisian dietisian atau tadi dokter metabolik apa dokter giji giji metabolik di anak keadaan kita libatkan beliau kemudian terkait dengan tadi ternyata dia memiliki permasalahan apa terkait mobilisasi yang sulia fraktur kontraktur maka kami akan melibatkan teman-teman fisioterapis di sana kemudian yang baru-baru ini adalah akupuntur jadi ada juga akupuntur yang ikut gitu diribatkan ketika pasien di di apa dikonsulkan ke paliatif selain yang perlu adalah social worker sulit sekali ya di rumah sakit seharusnya sudah ada ya social worker ya yang juga ikut terlibat karena apa karena kita bicara juga itu tadi yang kita punya link yang mengusahakan ketika tadi dia berkeinginan ketemu sesuatu yang last wish-nya adalah oke saya pengen nih ketemu The Massive gitu ya grup ya maka kami memerlukan sebagai perantara untuk tadi bisa mendatangkan grup tersebut ke si pasien-pasien kami selain farmasis jadi ketika kami dilibatkan di dalam pelatihan yang 2019 maka 4 multidisiplin yang ada di sana adalah dokter perawat fisioterapi ada ya farmasis juga selain juga kalau diperlukan laboratorium gitu ya maka akan dilibatkan di sana terkait dengan hasil-hasil yang dilakukan pada pasien kami jadi timnya banyak Bu Nurayati yang bisa dilibatkan itu multidisiplin di sana oh iya yang tidak kalah pentingnya adalah rohaniawan masalahnya kami sulit untuk menemukan rohaniawan yang sudah terpapar dengan paliatif jadi kami belum ya biasa sih berkaitan dengan alajar gitu apa tim alajar ya yang biasa yang bisa datang atau memang dari tim dari rumah sakit kami sendiri sendiri rohaniawan baik itu muslim non muslim hindu buddha itu yang penting kemudian itu ya yang kedua adalah beda bedanya oke rsm sendiri tim secara keluruhan ada satu yang dikeluarkan oleh direktor utama tetapi kalau bicara tim kita punya dibedakan dua tim dewasa dan tim anak untuk dewasa Bu Tuti mungkin teman-teman ada yang kenal beliau itu yang menghandle kalau tim anak kebetulan saya juga diberi tanggung jawab untuk tadi mengelola terkait dengan oke ini jadwalnya seperti apa siapa yang mau dikonsulkan dan sebagainya itu jadi ada dua tim tapi kami ketika kasus sulit jadi ada jadwal untuk membicarakan kasus paliatif kami board paliatif di sana jadi dilakukan setiap setiap minggu yang dihadiri oleh tadi semua multidiscipline juga ya di sana ya ada dengan kapasitas dia dalam merawat pasien yang kami yang ditangani itu Bu Yuli dua pertanyaan kemudian apa lagi itu apa bedanya oke tim paliatif dewasa dengan tim paliatif kami saling berkoordinasi saling berkoordinasi bedanya kalau disedua bicara anak maka dia akan menghubungi saya kalau dewasa saya akan menyerahkan kepada Bu Tuti kalau pendekatannya kan berbeda screeningnya pun kami berbeda screening yang saya tampilkan screening awal ketika dinyatakan paliatif screening yang berapa itu yang kita pakai dengan patah scale oke kemudian pelatihan apa saja Ibu oh ya pelatihan maunya nih onkologi nih pelatihan tip paliatif ya masuk ya pelatihan oh paliatif masuk ya onkologi kemarin kita kan ya ngadain pelatihan pelatihan onkologi anak dasar maka pelatihan paliatif ada di sana selain tadi terkait dengan komunikasi ya oke pelatihan pelatihan terkait dengan komunikasi seperti itu yang pasti yang telah terpapar paliatif maka kami akan melibatkan sebagai tim kami gitu karena kan tadi saya bilang tersebar dari semua unit pelatihan apakah dia ada di unit anak sendiri ya anak tadi layanan jantung terpadu layanan kencana layanan tumbuh kembang layanan poliklinik jadi ada di situ gitu teman-teman perawat jadi kebanyakan juga perawat di sana oke ya terima kasih ibu Medi tadi yang pertanyaan ketiga belum saya jawab ya belum masih ada ibu hajah malihah buah aja trik gitu ya ibu jadi beliau menanyakan bagaimana tips menyampaikan kepada keluarga dan pasien untuk maksudnya keluarga itu mau terlibat di dalam perawatan paliatif pada anaknya kondisi anaknya mungkin yang kronis seperti itu bagaimana nih tips untuk menyampaikannya gitu karena sedikit juga Mbak Medi mau sedikit saya juga pernah sering juga sih mendengar keluarga itu khususnya yang saya dapat info dari mereka tuh kalau udah denger kata paliatif itu ibu katakan tadi bahwa membicarakan kematian itu sangat menakutkan dan itu sampai dengan sekarang mereka kalau mendengar kata paliatif itu sudah berpikiran yang tadi ke arah kematian dan mereka cenderung menolak dan bahkan sampai pengurus-pengurusnya di rumah sehingga itu mengatakan kalau mengenai paliatif diusahakan deh nanti aja gitu jadi sayang sebenarnya apa namanya hal ini kalau misalnya ditunda sedangkan pada kita tahu paliatif care itu dimulai sejak dini ya sejak seorang terdiagnosa tinggal bagaimana nih memang penyampaiannya gitu bagaimana ibu Medi atas pertanyaan ibu Malia ya terima kasih ibu Malia itulah kendala kami ketika kami pernah loh ditolak ibu saya gak mau dengar itu tadi yang benar yang dikatakan ibu Yulia kadang-kadang mereka trauma juga dengan hal itu sejak kami melakukan tahun 2008 kami penelitian termasuk pasien-pasien di rumah singgah ibu Yulia kami datangin ke sana di akhir penelitian itu mereka mengatakan testimoni mereka mereka cukup mengaspek apa ya cukup menghargai cukup cukup senang gitu ya ketika kami datang ke sana karena ketika mereka punya gejala mereka tidak lagi cepat-cepat datang ke emergensi atau ke IGD gitu ya karena tadi kunjungan kami maunya sih akan rutin nanti ke depan seperti itu cuman tunggu waktu saja ya tipsnya seperti apa ya itu tadi memang benar tidak ujuk-ujuk ketika datang ini ada paliatif gitu dengan kondisi juga apalagi kalau dia dikonsulkan dalam kondisi terminal itu gak mungkin itu masuk maunya memang ketika dia di awal terdiagnosa baru kami masuk dari sana gitu ya bahwa kami punya pelayanan nih kami ikut dilibatkan dalam perawatan anak bapak dan ibu ya fokus kami bukan ke pas bukan hanya anak ibu untuk dia merasa nyaman gitu kan tidak merasakan nyeri kemudian sesak dan sebagainya tapi kami fokus kami adalah keluarga siblingnya juga gitu kebutuhan apa yang kita bisa bantu yang kita lakukan sehingga ibu bapak ini bisa menjalani dengan baik karena penyakit ini adalah penyakit yang panjang gitu kan bukan penyakit akut yang selesai dbd 7 hari gitu sembuh pulang tapi ini akan bertahun-tahun karena di awal juga kemoterapi kan 2 tahun gitu kan pengobatannya jadi kami masuk dari situ kami bicara mengkomunikasi ya bahwa kami akan membantu dokter penanggung jawab anak bapak ibu keputusan karena keputusan tetap ada di tadi si dpjp jadi kami bantu disitu kami punya tim kami tidak berdiri sendiri gitu kan yang tim ini yang memastikan bahwa anak ibu menjalani pengobatan dengan baik dengan tadi pencapaian kualitas hidupnya lebih baik biasanya itu mereka bisa menerima tapi pada saat kita akan melakukan atau menyampaikan hal buruk misalnya ya kalau cuma terdiagnosa lekemi karena kan tadi angka kesembuhannya juga untuk LLA kecuali L3 itu ya yang yang gak bagus gitu itu kan tergantung kembali ya dia bisa survival atau dia gak bisa karena kenapa kita belum ada loh BMA itu apa transplan susun tulang Bu Yulia kedepan itu ada karena kemarin saya pernah ikut pelatihan yang di mana dan itu kayaknya progresnya cukup luar biasa dan itu sangat apa ya kita hargai karena dia dengan adanya tadi BMP aduh sangat menolong loh ya sebagian besar tadi penyakit-penyakit lekemi terutama ya lekemi dan sebagainya itu sangat-sangat membantu ya begitu itu ya oke oke Ibu Mediana kayaknya jawabannya cukup luas dan dalam cukup untuk menjawab Ibu Malih dan memang melihat waktu cukup benar tepat pada waktunya kita selain untuk diskusi cuma tadi ada kayaknya ada satu Bu tadi saya di slide saya saya sampaikan tentang protokol spikus gitu ya jadi tadi maksudnya menyambung ke tadi ketika kita menyampaikan sesuatu hal buruk yang ternyata anaknya itu metatasis gitu ya sudah metatasis tumor dan metatasis maka yang kami lakukan adalah menggunakan protokol spikus yang tadi yang saya sharing setting perception itu invitation kemudian knowledge kemudian emosi empati dan strategi dan semari mungkin itu mungkin itu Bu Maliha bisa dilihat tadi protokol spikusnya itu bisa didalami oke dari teman saya tanya tadi Mbak Evie yang pengalaman Mbak Evie yang paling bukan Mbak Evie Mbak Dian ya Mbak Dian Ramawati yang menanyakan pengalaman yang terakhir enggak ada di tutupan Bu Yulia enggak ada kayaknya enggak ada oh enggak ada silakan aja enggak apa-apa oh enggak apa-apa yaudah berbagi oke pengalaman yang gini-gini sedikit lagi ya sedikit lagi jadi palliatif gini berpikir harus out of the box berani juga mendobrak rule atau aturan yang ada kenapa saya belum begitu contohnya adalah jam esok gitu kan ya nanti di era menuju normal juga harus dipertimbangkan nih terkait dengan kunjungan kan gitu kunjungan ke pasien itu juga hal yang menarik bagi saya kemudian saya juga pernah pengalaman ketika menghadapi suatu pasien kita panggil bersama-sama tim kemudian suaranya kurang jelas oh kurang jelas sorry-sorry maaf Mbak Dian nah iya pinter jadi Mbak Dian pengalaman yang paling berkesan yang saya pertama kali menghadapi pasien palliatif selain tadi penolakan saya sudah tolak gak mau bicara gitu ya nyaris diusir pengalaman satu kami menangini pasien lekemi umur 12 tahun udah sekolah ya usia sekolah saat itu kondisinya memang lagi gak mengenakan itu dia sesek yang luar biasa dengan tadi oksigen 10 liter yang gak bisa dilepas 10 liter Mars yang gak bisa dilepas suatu saat ibunya dia sudah masuk ke dalam tim palliatif gitu ya udah dapat perawatan ibunya memberitahu ke kami bahwa anaknya ingin pulang ingin pulang ingin sekali pulang gitu kan nah lo bagaimana nih dengan kondisi dia fatig fatig gitu kemudian oksigen juga gak dilepas gitu dia ingin pulang berpikir jadi ketua tim kami berpikir kenapa ya maksudnya memang kondisinya ini udah dia AML yang penyakit yang memang prognisinya gak cukup bagus ya saat itu dia kenapa ya hanya ingin pulang kenapa kita tidak bisa memberikan jadi pada kondisi waktu itu kami berkoordinasi luar biasa cukup nih kebetulan rumahnya juga ada di sekitar di Jakarta di Jakarta jadi bagaimanapun kami usulan ke ya net kami terus kita koordinasi ke tim-tim sosial worker dan tim-tim teman-teman di luar sana kita pulangkan jadi pasiennya dengan kondisi seperti terbayangkan dengan tabung oksigen yang ya itu cuma bertahan 8 jam loh yang tinggi ya berapa ribu tuh 12 ribu yang tinggi itu gak nyampe kalau yang kecil 2 jam dengan 10 liter udah habis gitu kan jadi sampai seperti itu kami pulangkan menikam ambulans sampai dia berada di rumah walaupun sehari malamnya 2 hari kemudian dia balik lagi ke kami itu suatu hal yang kebuasan sebelum akhirnya dia pas away itu yang sangat-sangat berkesan saya bilang sampai ketika saya bercerita di teman ya kita punya itu juga grup juga ketika sharing di luar ini sering saya cerita nih anak-anak seperti ini yang kondisinya sudah di akhir kedipannya bayangkan seorang yang tinggal di negara Asia ingin ketemu pingguin itu kejadian bukan di RCM saya bingung kalau dia bisa ketemu pingguin gimana saya mendatangkan saya ke rupa pingguin tapi itu dilakukan sebegitu apa tadi itu yang memenuhi keinginan si anak didatangkan gitu ya last piece-nya didatangkan itu pingguin itu mengembangkan suatu apa ya suatu oke kita sudah bisa melakukan sesuatu di akhir kedipannya yang mungkin yang harusnya bisalah dilakukan itu pengalamannya Mbak dia selain pengalaman-pengalaman yang banyak sih ya oke Ibu Mediana luar biasa sekali pengalamannya sampai kita merinding dengarnya benar apa jadi memang palliative care untuk kita meningkatkan kualitas hidupnya dan juga the dignity of dying jadi meninggal dalam martabat bermartabat itu yang tujuan dari palliative care saya rasa kita sudah selesai ya diskusi waktunya sudah melewati sedikit sih akhirnya kita tutup acara seminar dari webinar pada hari ini dengan pembicara-pembicara yang sangat hebat luar biasa pengalamannya pengetahuannya untuk berbagi ketika kita dan sangat menantangnya buat kita untuk ke depan untuk profesi perawatan ini butuh sekali tenaga-tenaga yang kompeten baik di klinis maupun terus update terhadap pengetahuan dan juga teknologi terkini itu jangan sampai tertinggal kita harus ada waktu untuk itu sebagai penutup ada mungkin Ibu Ria bisa apa namanya sampai ditayangkan slide-nya dari saya jadi ucapan terima kasih setelah tiga webinar ini tiga topik ini kita lakukan dengan judul ayat tadi topik tentang pediatri-onkologi care pada saat COVID dan preparation-nya dari pengalaman dari Singapura kemudian bagaimana pemantauan kegawatan penyakit kronik pada anak yang dengan juga dengan onkologi dan juga tentang palliative care pada anak yang sangat luar biasa dan luas dan dalam untuk kita pelajari lagi ke depan dan silakan diunduh juga materi yang sudah disiapkan oleh Panitia dan tidak terima kasih tidak terhingga kami sampaikan kepada Ibu kepada YY ya oke YY sudah tidak ada disini tapi nanti saya chat aja secara pribadi beliau humble orangnya dan sangat bright ya pinter sekali dan dia sangat suka untuk berbagi juga terima kasih kita terhingga kepada Ibu Nur Hidayatun dari RS Fatmawati terima kasih atas sharingnya dan juga Ibu Mediana Bangun dari RSM dan pengurus IPANI DKI yang sangat semangat beliau untuk menuntun mementorin anak-anak buahnya baik di PANI ataupun di rumah sakit kemudian saya rasa juga kepada Ketua IPANI Ibu Dr. Nani Nurhaini yang selalu support kita mempunyai program-program yang bagus untuk PPI IPANI ini dan beliau sangat humble juga sangat membantu kita untuk berkembang terima kasih Ibu Nani dan juga semua pengurus PPI IPANI seluruh panitia tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ibu Desi Ibu Herlina Ibu Indah Mbak Imel Mbak Resi siapa lagi maaf kalau gak bisa sebutin satu persatu yang sudah mendukung semua Ibu Alen Ibu Ria dari Sukkog Mbak makasih Mbak Ria Ibu Alen Ibu Alen Ibu Alen Mama udah sembuh ya Ibu Alen Salam buat Mama dan memang satu quote dari kami about the capacity to learn is a gift dan ability to learn is a skill but the willingness to learn is a choice jadi kita harus belajar sepanjang hayat artinya learning is until end of our life ya Bu ya jadi kalau ada pilihan kita untuk kita selalu belajar selalu untuk menimba ilmu dan pengetahuan pengalaman saya rasa seperti itu dan waktu diskusi sudah selesai saya kembalikan ke Ibu Ria Andriani sebagai host kita terima kasih Ibu Ria baik terima kasih terima kasih tetap plus buat semuanya Ibu Bapak semua yang oke Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mengikuti semua yang pasti pengalaman luar biasa dari para narasumber yang sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya dan pengetahuannya yang pasti kalaupun memang kita sebagai perawat penyakit perawat anak pada penyakit perawat tapi selalu manis dan memperkenalkan perawatan dan tetap manis menjadi perawat yang selalu menjadi dambaan anak-anak semua amin amin baik Ibu Bapak semua saya sangat haturkan banyak-banyak terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator Ibu Yuli dan saya juga Ria sebagai yang memenuhi acara dari awal sampai akhir begitu juga segena Panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih terima kasih yang istimewa buat semua serta yang Alhamdulillah sampai mau akhir acara tetap stay tetap selalu mengikuti acara sebagaimana mestinya dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam webinar selanjutnya dan tetap selalu menjadi pembelajar yang selalu bersemangat dan penuh kapasitas baik sebagai penutup kami mohon maaf untuk segera kesalahan dan kehilafan itu datangan dari FAMI dan untuk kebenaran itu selalu datang dari yang maha benar terima kasih buat semua apresiasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi terima kasih untuk semua materi untuk MC untuk moderata terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semua narasumber materinya luar biasa terima kasih buat panitia yang di belakang yang luar biasa juga terima kasih terima kasih oleh izin lab ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bu yuk terima kasih luar biasa terima kasih banur MC-nya juga salam kenal aku baru kenal MC-nya semuanya MC-nya lulusan kita juga Kak Nur lagi S30 oh iya belum ketemu aja saya ya saya baru bersama makasih semuanya Assalamualaikum 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 bye-bye terima kasih ibu salam semuanya untuk para peserta link evaluasi sudah ada di chat room ya di chat evaluasi sama materi yang bisa sama teman di unduk baik terima kasih link evaluasi akan dibuka selama satu jam jadi dimohon bisa mengisi rasanya sih tidak terlalu rebutan karena peserta hari ini kurang dari 100 orang terima kasih ibu Desi sama-sama mbak Dayu terima kasih ibu Medi ya jadi nak jadi nak ditunggu ya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mbak Evi mbak Evi apa kabar mbak Evi kabar baik senang sekali bisa ketemu lagi dengan ibu iya senang sekali melihat mbak Evi pakai baju biru mbak Evi mbak Medi iya selamat ya good job mantap mbak Evi hai halo mana ada Budisi tadi ya ada ya saya lagi tidak berkeruduh eh gak usah bilang-bilang ya ya bu silahkan bertegur sapa dengan teman-teman yang lain oke ibu ya Allah mbak Ganes ada yang panggil teman tadi mbak Ganes ada mbak Asih mbak Asih juga ada tadi ada mbak Indah juga loh tadi ada mbak Tari iya teman-teman kita juga ya ini mah Ski Anak 2009 semua sih iya mbak Meme ya Asih itu kan baru kelihatan aduh Palembang tadi semua menyebut aduh Palembang Palembang ay sama dia ada yang cemburu tadi sama aku mbak Meme iya miss you miss you miss you miss you miss you all miss you all mbak Ganes bu Dini bu Dini bu Dini terima kasih Arita Mus Irwan terima kasih kanani terima kasih mbak Indah mbak Indah Halo, 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 halo. Sayang semua, ya. Izin keluar dulu, ya. Halo, halo, halo.